Cersil api di bukit menoreh jilita 65. Kedua anak-anak muda itu sama sekali tidak menyaut. Tetapi keduanya hanya menundukkan kepalanya saja, meskipun keduanya dapat mengerti, bahwa yang dikatakan oleh gurunya itu memang bukan sekedar persoalan yang tidak bersungguh-sungguh yang dapat sekedar didengarkannya sambil berbaring. Namun demikian keduanya tidak dapat segera menanggapinya. Tetapi Kiai Gringsing pun memang tidak memerlukan jawaban. Ia hanya sekedar memberi bahan pertimbangan bagi anak-anak itu agar dikemukakannya kepada orang tuanya. Tetapi Suandaru ternyata bertanya, apakah ayah dan ibu harus pergi menempuh jarak sejauh itu, guru? Ya, terutama ayahmu. Tetapi karena perjalanan yang sulit, maka agaknya ibumu tidak usah ikut pun tidak akan menimbulkan persoalan apapun. Selain Nyai Gede Argapati juga sudah tidak ada lagi, Kiai Gede pun akan menyadari, betapa sulitnya perjalanan seorang perempuan melintasi alas mentawok, yang meskipun sebagian sudah dibuka. Menyeberangi kali opak dan menghadapi kerusuhan yang dapat timbul di sepanjang jalan. Karena setiap saat dapat tumbuh kelompok-kelompok penyamun yang mengganggu jalan di daerah yang berhutan-hutan. Apalagi daerah yang semakin ramai, tetapi belum dilengkapi dengan jalur-jalur jalan yang memadai. Suandaru mengangguk-anggukan kepalanya. Ia mengerti bahwa hal itu memang harus dilakukan dan ayahnya pun harus tidak berkeberatan. Tetapi yang menjadi persoalan kemudian adalah, apakah dalam keadaan yang semakin gawat, ayahnya dapat meninggalkan sangkal putung. Tetapi Untara, seorang senapati yang bertanggung jawab di daerah selatan ini sempat juga memikirkan kebutuhan manusiawi. Sebagai seorang laki-laki, ia akan sampai juga pada suatu saat, bahwa ia harus hidup bersama dengan seorang istri, berkata Suandaru di dalam hatinya. Namun kemudian, tetapi ia tidak perlu meninggalkan tugasnya. Tetapi Suandaru tidak mengatakan persoalan itu. Waktunya masih cukup panjang. Setelah bulan depan. Setelah Untara benar-benar kawin, sehingga ayahnya akan sempat menghadiri perkawinan itu. Demikianlah, ternyata bahwa Untara tidak sekeras yang dibayangkan oleh Agung Sedayu sebelumnya. Ternyata ia menerima adiknya dengan baik. Setiap Agung Sedayu berkunjung kepadanya bahkan sekali-sekali bersama-sama dengan Suandaru. Hi, kau masih saja bulat, berkata Untara ketika Suandaru datang untuk pertama kalinya ke Jatianom. Suandaru tertawa. Tetapi kau jadi bertambah pendek, Untara meneruskan. Mungkin, jawab Suandaru, aku memang bertambah pendek. Tetapi kakang Untara bertambah tampan. Aku belum pernah melihat kakang Untara berpakaian serasi sekarang. Ah, semakin dekat dengan hari-hari yang mendebarkan itu, kakang Untara harus lebih banyak mesu diri. Berpuasa dan banyak memberi kepada orang lain, agar kelak kakang Untara mendapat seorang anak yang seperti dicita-citakan. Untara tertawa. Selama disangkal putung ia mengenal Suandaru sebagai seorang anak muda yang terbuka hatinya, suka bergurau, tetapi hatinya sekeras batu. Namun ternyata, hubungan yang akrab antara Untara dan adiknya, apalagi dengan Suandaru, menimbulkan ketidakpuasan bagi sebagian perwiranya. Kebencian mereka kepada Agung Sedayu masih saja melekat di hati mereka. Terutama perwira yang pernah dikalahkan di dalam perkelahian di tengah sawah oleh Agung Sedayu. Tetapi Untara adalah seorang senapati yang sangat berpengaruh bagi mereka, sehingga tidak seorang pun yang dengan terang-terangan berani menentangnya. Saat perkawinan Untara itu pun semakin lama menjadi semakin dekat. Sebagai seorang senapati, maka para perwira tinggi di Pajang, mau tidak mau harus memperhatikan hari yang penting bagi jalur kehidupan Untara itu. Karena itu, maka Jatianom pun untuk beberapa saat menjadi pusat perhatian bagi pemimpin pemerintahan di Pajang. Yang akan dirayakan adalah seorang senapati besar, sedang yang memangku perhelatan yang akan berlangsung adalah Widura, pengganti ayah ibunya, juga seorang bekas prajurit Pajang yang namanya dikenal sejak perlawanan yang sangat berat menghadapi tekanan toh pati di Sangkal Putung. Namun dalam pada itu, selagi orang-orang di Jatianom sibuk menghadapi hari yang besar bagi Untara, yang menjadi semakin dekat, Agung Sedayu dan Suandaru yang sedang berada di luar padukuhannya terkejut ketika dijumpainya seorang yang berdiri di tengah jalan menghentikan langkahnya. Menilik pakaiannya, ia bukan orang sangkal. Putung, bukan pula dari padukuhan di Sekitamia. Pakaiannya yang kotor dan kumal menunjukkan, bahwa ia telah menempuh suatu perjalanan yang jauh. Namun dua pasang metu yang tajam itu, melihat di balik bajunya, sebila keris yang dianggar di lambungnya. Bukankah kisanak yang bernama Agung Sedayu dan Suandaru Geni, bertanya orang itu. Agung Sedayu dan Suandaru tidak segera menyaut. Namun akhirnya hampir berbarang mereka berkata lantang, Wanakerti. Orang itu membuka tudung kepalanya. Sambil tersenyum ia berkata, kalian masih mengenal aku. Sambil menepuk pundaknya Agung Sedayu menyahut, wajahmu hampir tidak aku kenal karena debu yang melekat. Tetapi aku tidak lupa warna suaramu. Wanakerti tertawa. Marilah, datanglah ke rumahku. Bukankah kau memang mencari kami berdua? Wanakerti menggelengkan kepalanya. Jawabnya, aku memang mencari kalian berdua. Tetapi aku tidak akan singgah ke kademangan sangkal putung. Kenapa? Wanakerti tidak segera menjawab. Keragu-raguan membayang pada sorot matanya. Namun kemudian ia berkata, apakah aku masih berhadapan dengan Agung Sedayu dan Suandaru yang dahulu? Kedua anak muda itu mengerutkan keningnya. Yang menyahut adalah Agung Sedayu, kaulah yang terasa asing bagiku. Kenapa tiba-tiba saja kau bertanya demikian? Wanakerti tersenyum. Jawabnya kemudian, jika demikian, kalian masih tetap Agung Sedayu dan Suandaru yang aku kenal dan yang dikenal baik oleh Raden Sutawijaya. Kau mengemban tugas dari Raden Sutawijaya Agung Sedayu langsung menyentuh persoalan yang dibawa oleh Wanakerti. Wanakerti menganggukan kepalanya. Apakah kau akan mengatakan kepadaku? Ya, hanya Agung Sedayu lah yang dapat menjawabnya dengan tepat jika dikehendakinya. Kawaneh, desis Agung Sedayu. Maksudku, aku hanya ingin berhati-hati. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia mencoba mengerti, kenapa Wanakerti menjadi sangat berhati-hati terhadapnya setelah ia berada di sangkal putung. Baiklah, berkata Agung Sedayu, kemudian, aku akan menjawab pertanyaan-pertanyaanmu kalau aku mengerti. Kau tentu mengerti, Wanakerti tersenyum. Agung Sedayu mencoba tersenyum pula betapapun hambarnya. Agung Sedayu, berkata Wanakerti, aku hanya ingin mendapat kepastian, apakah Untara benar-benar akan kawin? Agung Sedayu mengerutkan keningnya. Namun ia pun mengangguk-anggukan kepalanya sambil menjawab, kau tentu sudah mendengarnya. Ya, aku memang mendengar cerita bahwa Untara akan segera kawin. Karena itu aku akan meyakinkannya. Kau terlampau teliti. Maksudku Raden Sutawijaya. Agung Sedayu mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya kemudian, kau tentu sudah mendapat bahan yang lengkap dari hari perkawinan itu. Aku memang harus mendapat bahan yang lengkap. Jika aku kembali ke Mataram, aku harus memberikan perincian yang sekecil-kecilnya dari perkawinan itu. Dan aku mengharapkan dapat memenuhi tugas itu. Karena itu, aku menemuimu. Agung Sedayu mengerutkan keningnya. Bagaiku kau adalah seorang yang paling dekat dengan Untara, dan kau adalah orang yang sudah aku kenal dan mengenal aku dan Raden Sutawijaya. Apakah yang sebenarnya ingin kau ketahui? Hari perkawinannya atau siapakah istrinya? Kedua-duanya, dan kenapa Untara kawin dengan Putri Rangga Parasta? Oh, jadikah sudah tahu, dengan siapa kakang Untara akan kawin. Aku juga sudah mendengar, bahwa istri kakang Untara bernama Tundun Sari, Putri Rangga Parasta. Tetapi aku tidak tahu apakah sebabnya. Menurut Paman Widura, istri kakang Untara sebaiknya adalah seorang gadis yang mengerti tentang kakang Untara, sabar, dan luruh. Menurut pendapatku, Tundun Sari memenuhi syarat itu, sehingga agaknya Paman Widuralah yang telah menghubungkannya. Wanakerti mengangguk-anggukkan kepalanya. Kemudian ia bertanya, memang mungkin suatu kebetulan. Tetapi Rangga Parasta adalah salah seorang yang tidak pernah sesuai jalan pikirannya dengan kigede pemanahan, hampir di segala hal. Ah, desis Agung Sedayu dan Suandaru hampir berbareng. Tanggapan itu agaknya sudah terlampau jauh, sahut Agung Sedayu. Barangkali kakang Untara tidak pernah memikirkannya, sambung Suandaru. Memang mungkin sekali. Untara mungkin tidak pernah memikirkan hal itu. Tetapi siapakah yang menempatkan Untara pada tempat yang akan menjadi pusat persoalan itulah yang ingin aku ketahui. Agung Sedayu menggelenggelengkan kepalanya. Katanya, itu pun tidak ada hubungannya apa-apa. Tentu Paman Widuralah yang menjadi penghubung. Mungkin Paman Widuralah sama sekali tidak menghiraukan persoalan-persoalan semacam itu. Wanakerti tersenyum. Katanya, Widuralah adalah bekas seorang pemimpin prajurit pajang. Jadi kau menyangka, bahwa bukan saja kebetulan kalau Paman Widuralah memilih tundun sari bagi istri kakang Untara? Mungkin bukan Widuralah sendiri. Aku sangka pasti ada perantara yang lain yang telah mempertemukan Widuralah dengan Rangga Parasta. Aku tahu. Paman Widuralah mengenal Rangga Parasta dengan baik. Mungkin dalam suatu kunjungan atau dalam suatu pembicaraan masalah itu tersentuh, sehingga terbukalah jalan bagi persoalan itu untuk seterusnya. Wanakerti mengangguk-angguk. Katanya, memang mungkin. Tetapi kemungkinan yang aku katakan, bukan mustahil. Seseorang yang ingin menyeret langsung untara ke dalam persoalan yang gawat ini dengan memergunakan hubungan yang paling ngeret di dalam hidup seseorang. Kau tentu sudah tahu, bahwa banyak prajurit yang tidak senang melihat perkembangan Mataram. Mereka merindukan pajang yang besar. Tetapi mereka kehilangan harapan karena sifat Sultan Pajang yang dengan perlahan-lahan telah berubah dari perjuangan yang gigih untuk mencapai cita-citanya kepada kemukten yang berlebih-lebihan sekarang ini. Namun mereka tidak ingin melihat orang lainlah yang akan dapat meneruskan perjuangan pajang untuk mencapai kebesarannya, meskipun pusat pemerintahan itu kelak akan berganti nama. Ki Wanakerti, bertanya Agung Sedayu, apakah kira-kira demikian juga yang dikatakan oleh Raden Sutawijaya, jika aku langsung menjumpainya? Tiba-tiba saja wajah Wanakerti menegang. Namun sejenak kemudiannya tertawa, memang mungkin tidak tepat seperti yang aku katakan. Agaknya kau memang seorang anak muda yang tangkas. Kau agaknya menangkap sikapku sendiri terselip di antara kata-kataku. Namun demikian, sikap Raden Sutawijaya tidak akan jauh berbeda. Kau sudah mengambil kesimpulan, Ki Wanakerti, berkata Suandaru. Agaknya Raden Sutawijaya belum mengambil kesimpulan sejauh itu. Wanakerti mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya, aku keliru. Ternyata aku berbicara dengan murid-murid runa podang. Tetapi pada dasarnya, tugas itu memang harus aku jalankan. Aku percaya, bahwa Raden Sutawijaya ingin mendapat bahan pertimbangan tentang perkawinan Kakang Untara dengan Tundun Sari. Tetapi belum mengambil sikap seperti yang kau katakan. Wanakerti mengangguk-anggukan kepalanya sambil tersenyum. Ternyata ia berhadapan dengan anak-anak muda yang berpikir dengan tangkas, seperti ketangkasan mereka dalam melahkan huragan. Karena itu, maka katanya kemudian, Baiklah. Aku akan surut beberapa langkah. Aku akan membatasi pertanyaanku dengan pertanyaan-pertanyaanku yang pertama. Apakah perkawinan Untara dengan Putri Rangga Parasta itu hanya suatu kebetulan atau ada seseorang yang sengaja menjerat Untara ke dalam suatu sikap yang keras terhadap Mataram? Ki Wanakerti, berkata Agung Sedayu, Aku yakin, bahwa Kakang Untara bukan anak-anak lagi. Ia adalah seorang senapati yang sudah dewasa. Senapati yang mempunyai sikap yang masak. Jika ia sudah menempatkan dirinya di bawah perintah Sultan Pajang, ia akan menjalankannya, menjadi atau tidak menjadi menantu Rangga Parasta. Tetapi kalau Kakang Untara bersikap lunak terhadap Mataram, ia akan tetap bersikap demikian. Jika kemudian ada perkembangan sikapnya, itu sama sekali bukan karena ia memperistri Putri Rangga Parasta, tetapi itu adalah perkembangan nalarnya sendiri. Ki Wanakerti mengangguk-anggukan kepalanya. Jawabnya, Ya, aku mengerti. Tetapi kalian tidak boleh mengabaikan pengaruh seorang perempuan di dalam jalan kehidupan kita. Mungkin karena kalian belum kawin sajalah kalian tidak menyadari betapa pentingnya. Kau lihat apa yang terjadi dengan Sultan Pajang sekarang ini. Kau berkata lagi tentang sikapmu sendiri. Oh, maaf. Tetapi baiklah. Mudah-mudahan tanggapanmu terhadap pun tara tepat. Kau adalah adiknya dan kau pasti mengenal sifat-sifatnya. Aku yakin. Demikian juga sikap Paman Widura. Wanakerti mengangguk-anggukan kepalanya. Lalu, jadi tepatnya kapan untara akan kawin? Agung Sedayu dan Suandaru saling berpandangan sejenak. Mereka tampak ragu-ragu untuk menjawab. Aku tidak akan berbuat apa-apa, berkata Wanakerti. Juga Raden Sutawijaya tidak akan berbuat apa-apa. Kami hanya ingin tahu. Maaf, apakah perkawinan inilah yang sebenarnya meningkatkan kesibukan pasukan Pajang di Jatianom? Oh, Agung Sedayu mengangguk-anggukan kepalanya, aku mengerti. Baiklah. Perkawinan akan berlangsung 10 hari lagi. Tentu kehadiran para prajurit di Jatianom adalah karena perkawinan Kakang Untara. Bukan karena perkawinan itu sekedar sebagai alasan yang tersamar untuk meningkatkan kegiatan para prajurit Pajang yang sedang menghadapi Mataram, atau katakanlah, bahwa selagi Untara kawin, pasukan yang sudah dipersiapkan akan maju mendekat ke Mataram, bahkan lebih jelek lagi dari itu, menyerang Mataram. Wajah Wanakerti menegang sejenak. Namun sekali lagi ia tersenyum dan berkata, Terima kasih. Beruntunglah, bahwa aku berbicara dengan anak-anak muda yang dewasa. Aku kira bahan-bahan yang harus aku kumpulkan untuk sementara sudah cukup. Apakah Ki Wanakerti benar-benar tidak akan singgah ke rumahku bertanya Swandaru? Terima kasih. Lain kali aku akan singgah. Sekarang aku harus secepatnya kembali. Raden Sutawijaya menunggu keteranganku. Agung Sedayu dan Swandaru mengangguk-anggukan kepalanya. Namun Swandaru masih juga berkata, Ki Wanakerti, Guru, eh maksudku Ki Turna Podang akan senang sekali menerimamu, jika kau mau singgah. Maaf, sampaikan kepada Ki Yaye Gringsing, bukankah gurumu bernama Ki Yaye Gringsing Sahut Wanakerti? Bahkan kali ini aku tidak akan dapat singgah. Sayang sekali. Jika Ki Wanakerti dapat bertemu, maka setidak-tidaknya guru akan teringat kepada hutan yang lebat itu dan mungkin kau akan mendengar pertanyaannya, bagaimana sikapmu dan sikap Raden Sutawijaya terhadap Pangeran Benawa? Ah, sekali lagi wajah Wanakerti menegang. Tetapi ia pun tersenyum pula sambil berkata, Pangeran Benawa adalah seorang yang baik menurut Raden Sutawijaya. Terlalu baik, namun kemudian Wanakerti berkata, Sudahlah. Lain kali kita berbicara banyak tentang pajang, tentang Sultan Adi Wijaya, tentang Pangeran Benawa. Dan tentang Raden Sutawijaya sendiri, potong agung sedayu. Ya, tentang Raden Sutawijaya sendiri, Wanakerti mengangguk-angguk. Sekarang aku minta diri. Aku menunggu kalian sejak pagi di bawah pohon randu itu. Aku yakin, bahwa suatu saat kalian akan keluar dari padukuhan. Kebetulan sekali. Bagaimana kalau aku tidak keluar juga? Terpaksa sekali aku berjalan melalui regol kademangan. Tetapi aku memang tidak ingin singgah. Maaf. Sekarang aku minta diri. Apakah kau tidak membawa tunggangan Wanakerti tidak menjawab? Tetapi ia tersenyum. Agung sedayu dan suandaru tersenyum. Bahkan suandaru berkata, Aku tahu, kau sembunyikan kudamu, atau seseorang menunggumu di tempat lain sambil menunggui kudamu. Apakah kau sekarang menjadi petugas sandi dari Mataram? Ah, Wanakerti berdesis. Tetapi ia tidak menjawab selain senyumnya yang masih saja tampak di bibir. Hati-hatilah. Jangankah seseorang disimpang nempat, Inilah petugas sandi dari Mataram, Supaya orang-orang itu tahu bahwakah seorang petugas sandi. Ah, Agung sedayu lah yang kemudian menggamit suandaru. Terima kasih, berkata Wanakerti sambil masih saja tersenyum. Aku minta diri, demikianlah. Maka Wanakerti pun segera meninggalkan Agung sedayu dan Suandaru yang masih termangu-mangu untuk sesaat. Namun ketika Wanakerti menjadi semakin jauh, Maka Agung sedayu pun berkata, Marilah kita kembali. Kita beritahukan kedatangannya kepada guru. Suandaru mengangguk-anggukan kepalanya. Ia masih memandang Wanakerti yang berjalan semakin lama Seakan-akan menjadi semakin cepat. Desisnya, di mana kudanya ditinggalkan? Tentu agak jauh. Tetapi biarlah. Kita sekarang menemui guru. Keduanya pun kemudian segera kembali ke Kademangan. Yang pertama-tama mereka beritahu tentang kehadiran Wanakerti Adalah Kiai Gringsing dan Ki Sumangkar. Sambil mengangguk-anggukan kepalanya, Kiai Gringsing kemudian berkata, Ternyata ketegangan yang ada antara Mataram dan Pajang Semakin lama semakin meningkat, Meskipun masih belum sampai pada tingkat yang mengkhawatirkan. Tetapi agaknya Mataram pun selalu bercuriga Seperti juga para prajurit di Pajang. Setiap orang membuat terjemahan sendiri Mengenai keadaan yang berkembang, Sahut Agung sedayu. Kiai Gringsing mengangguk-anggukan kepalanya. Dan Sumangkar pun berkata, Mungkin sekedar suatu sikap berhati-hati. Ya, berkata Swandaru, Tetapi agak berlebih-lebihan. Kedua orang tua itu mengangguk-anggukan kepalanya. Mereka memang membayangkan hubungan batin yang semakin renggang Telah terjadi antara Sultan Pajang dengan putera angkatnya, Raden Sutawijaya. Keduanya tidak dapat menemukan jalan yang menghindarkan mereka dari ketegangan itu. Tetapi Mataram tidak akan berbuat sesuatu lebih dahulu, Berkata Kiai Gringsing. Kecuali Mataram memang belum siap, Aku kira para pemimpin di Mataram masih menaruh hormat kepada Sultan Pajang, Meskipun ternyata mereka tidak lagi dapat bekerja bersama. Kedua muridnya mengangguk-anggukan kepala. Mereka pun berpendapat, Bahwa Sutawijaya tidak akan mengambil sikap yang keras terhadap Pajang jika tidak terpaksa. Namun mereka pun sadar, Bahwa yang menentukan bukan saja Sutawijaya. Orang-orang yang langsung berada di lingkungan keprajuritan dapat memancing suasana, Sehingga pada suatu saat, Tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh selain kekerasan. Demikian juga agaknya para prajurit Pajang. Mereka tidak ingin menunggu Mataram menjadi kuat. Bahkan beberapa orang di antara mereka berpendapat, Mataram harus dihancurkan segera sebelum berkembang. Tetapi pemimpin tertinggi dari kedua daerah yang semakin lama menjadi semakin jauh itu Masih selalu mencoba mengekang diri, Agar mereka tidak terperosok ke dalam pertentangan yang semakin dalam. Meskipun demikian, Kiai Gringsing dan murid-muridnya serta Ki Sumangkar tidak menganggap perlu menyampaikan hal itu kepada untara. Dengan demikian akan dapat menimbulkan ketegangan perasaan justru menjelang hari perkawinannya. Karena mereka berpendapat, Mataram tidak akan berbuat kasar. Namun demikian, memang mungkin sekali ada orang yang berusaha memancing di air keruh, atau sengaja menimbulkan kesan tentang hubungan yang semakin jelek antara Pajang dan Mataram. Orang-orang yang licik seperti Kiai Damar dan Kiai Telapak Jalak, dapat saja berbuat sesuatu yang dapat menumbuhkan kesan seakan-akan pihak-pihak yang sedang dibakar oleh ketegangan itulah yang telah berbuat. Bahkan mungkin orang-orang Kiai Damar dan Kiai Telapak Jalak yang kecewa atas kegagalan mereka, sengaja membuat keributan di sekitar Jatianom dan menyebut dirinya orang-orang dari Mataram, sehingga dengan demikian, mereka akan dapat mengambil keuntungan dari pertentangan yang akan terjadi. Apakah kita dapat berbuat sesuatu? Guru bertanya Suandaru. Mungkin kita dapat berbuat sesuatu, jawab gurunya. Dalam saat-saat perkawinan itu, kita pasti akan hadir. Nah kita dapat berhati-hati menanggapi setiap persoalan. Di tempat itu tentu akan penuh dengan perwira dari Pajang kawan-kawan untara. Jika penjagaan tidak cukup baik, memang mungkin sekali timbul persoalan yang tidak kita kehendaki dari orang-orang yang sengaja akan mengambil keuntungan dari suasana yang memburuk itu. Bagaimanapun juga, kita harus berhati-hati. Kita adalah orang-orang yang berdiri di luar pertentangan itu sendiri, berkata Sumangkar, sehingga kita dapat memandang persoalannya dari jarak yang cukup. Kedua murid Kiai Gringsing itu mengangguk-angguk. Mereka mengerti apa yang sebaiknya mereka lakukan, dan mereka pun telah menyediakan diri mereka untuk melihat setiap kemungkinan yang tidak diharapkan selama perkawinan senapati Pajang yang berkuasa di daerah selatan ini berlangsung, apalagi didatang kemelutnya ketegangan yang semakin memuncak. Demikianlah, semakin dekat dengan hari-hari perkawinan, Widura yang akan menjadi orang tua Untara, menjadi semakin sibuk. Rumahnya menjadi semakin ramai oleh orang-orang yang mulai menyiapkan segala sesuatu. Dari rumah itulah, Untara akan berangkat ke rumah membelai perempuan beberapa hari sebelum hari perkawinan. Dan pada hari yang kelima, di rumah Widura itulah akan diselenggarakan upacara menerima sepasang pengantin itu oleh orang tua pengantin laki-laki yang akan dilakukan oleh Widura. Hari-hari yang menegangkan adalah justru pada hari kelima. Pada hari upacara sepasaran dan menjemput pengantin itulah, kemungkinan-kemungkinan dapat terjadi, karena justru rumah Untara di Jatianom, sedang membelai perempuan, putra Rangga Parasta, berada jauh di belakang garis tegang antara Pajang dan Mataram, karena Rangga Parasta tinggal di Penging. Tetapi Rangga Parasta sendiri jarang sekali berada di rumahnya. Ia hampir selalu berada di Pajang karena setiap saat ia diperlukan oleh pimpinan tertinggi pemerintahan di Pajang. Demikianlah, maka menjelang keberangkatan Untara ke Penging beberapa hari menjelang hari perkawinan itu, Agung Sedayu sudah berada di Jatianom. Sebagai seorang saudara muda, ia ikut sibuk menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan. Bahkan Suandaru pun ternyata bersedia tinggal bersamanya di rumah Widura untuk mengawaninya. Kenapa kau tidak tinggal di rumahmu sendiri bertanya Suandaru? Bukankah rumahmu cukup besar? Bahkan seandainya Untara merayakan perkawinannya di rumahnya itu pun agaknya pantas juga, karena rumah itu cukup baik. Rumah itu kini dipergunakan untuk kepentingan prajurit Pajang. Apalagi Paman Widura yang mewakili ayah dan ibu minta Untara tinggal di sini. Agaknya Paman Widura ingin sekali-sekali menyelenggarakan perhelatan, karena anak-anaknya sendiri masih terlalu muda untuk kawin. Suandaru mengangguk-anggukan kepalanya. Ia dapat mengerti, bahwa Untara seorang senapati besar dari Pajang itu, pasti akan merelakan rumahnya untuk kepentingan para prajurit, meskipun ia sendiri membutuhkannya. Jadi, bagaimana dengan kau kelak? Tiba-tiba saja Suandaru bertanya. Bagaimana dengan aku? Ya, jika kau kawin kelak, dan rumah itu masih saja ditempati para prajurit. Mereka tidak akan tinggal di rumah itu untuk selamanya. Aku juga tidak tahu, di manakah Kang Untara akan tinggal setelah ia kawin. Apakah ia akan tinggal bersama-sama dengan para perwira itu, atau ia akan tinggal bersama Paman Widura? Suandaru mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi ia tidak bertanya lagi. Dalam pada itu, rumah Widura menjadi semakin sibuk. Untara sudah meninggalkan rumahnya sendiri yang dihuni oleh para perwira dan tinggal bersama Widura. Tugasnya sehari-hari telah diserahkannya kepada perwira yang tertua kedudukan dan umurnya. Tetapi hal-hal yang penting masih tetap ditanganinya sendiri. Kau sudah harus mulai mengurangi makan dan minum, Grau Suandaru yang juga tinggal bersama Agung Sedayu di rumah Widura menjelang hari perkawinan itu. Untara tertawa, jawabnya, Aku harus makan dan minum lebih banyak lagi, supaya aku kelihatan agak gemuk. Kalau kau kelakawin, maka setahun sebelumnya kau harus sudah mengurangi makan dan minum supaya kau sedikit ramping karenanya. Keduanya tertawa. Agung Sedayu yang ada di antara mereka pun tertawa pula. Namun di dalam hati Agung Sedayu melihat perubahan, meskipun perlahan-lahan, pada diri kakaknya. Sebelum kakaknya berbicara tentang kawin, wajahnya selalu bersungguh-sungguh dan hampir tidak pernah tersenyum, apalagi tertawa. Tetapi kini ia sudah dapat bergurau. Tiba-tiba ternih yang kata-kata wanakerti di telinganya, mungkin karena kalian belum kawin sajalah kalian tidak menyadari betapa pengaruhnya, dan sebelumnya, tetapi kalian tidak boleh mengabaikan pengaruh seorang perempuan di dalam jalan kehidupai kita. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Belum lagi untara kawin, pengaruh itu sudah nampak padanya. Apalagi kelak, jika setiap hari untara akan bergaul dengan istrinya. Jika istrinya mempunyai sikap tertentu, sikap itu pasti akan berpengaruh betapapun kecilnya. Tergantung kepada sifat seorang perempuan, berkata Agung Sedayu di dalam hatinya. Ia dapat berpengaruh baik dan dapat berpengaruh kurang baik, bahkan dapat menjadi buruk. Dan tiba-tiba saja terbersih suatu pertanyaan di dalam dirinya, bagaimana dengan Sekarbirah? Agung Sedayu mencoba untuk menilai gadis sangkal putung itu. Namun sebelum ia menemukan sesuatu padanya, terdengar untara berkata, aku berterima kasih jika kalian mau tinggal di sini selama aku berada di penging. Menjelang hari kelima setelah hari perkawinan, Paman Widura pasti sibuk sekali. Apakah kalian bersedia? Tentu, sahut swanderu, aku senang tinggal di sini, asal dapur Paman Widura masih terus berasap. Tetapi jika api sudah padam, aku akan segera kembali ke sangkal putung. Sekali lagi mereka tertawa. Dan swanderu pun kemudian berkata, guru akan datang juga bersama Kisumangkar pada hari kelima itu. Mereka akan datang bersama ayah, ibu, dan Sekarbirah. Mereka akan ikut merayakan upacara ngunduh pengantan pada hari kelima itu. Tentu, Paman Widura dengan resmi sudah mengundang mereka. Tetapi sudah tentu, bahwa mereka tidak akan datang tepat pada hari sepasaran itu. Kami mengharap mereka datang sehari atau dua hari sebelumnya. Ayah terlampau sibuk. Tetapi mungkin guru dan Kisumangkar. Untara mengangguk-anggukan kepalanya. Sekilas tampak sesuatu membayang di wajahnya, namun ia pun kemudian tersenyum, beberapa orang prajurit akan ikut membantu Paman Widura pula. Jika tidak, Paman Widura pasti akan terlalu lelah. Agung Sedayu dan Swandaru mengangguk-anggukan kepalanya. Namun mereka pun dapat menangkap ungkapan yang terloncat dari keterangan itu. Bahkan rumah ini memang memerlukan pengamanan yang sebaik-baiknya menjelang hari-hari yang akan menjadi sangat ramai itu. Para prajurit yang akan berada di halaman rumah ini tentu bukan sekedar membantu memasang tarut dan membuat pagar-pagar batas di halaman. Agaknya Untara pun mengetahui, bahwa Agung Sedayu dan Swandaru yang memiliki ketajaman daya tangkap itu dapat mengerti maksud kata-katanya, sehingga karena itu, maka Untara pun tersenyum sambil berkata, bukankah Paman Widura memang perlu dibantu? Ya, ya, sahut Agung Sedayu, Paman Widura memang perlu dibantu oleh para prajurit, meskipun anak-anak muda jatian om cukup banyak yang pandai memasang tarut. Untara tertawa. Agung Sedayu dan Swandaru pun tertawa pula. Itulah sulitnya, berkata Untara kemudian. Sebenarnya aku lebih senang hidup dalam suasana yang wajar. Jika kalian kawin, tidak banyak orang akan mempersoalkan. Dan sudah barang tentu tidak banyak orang yang berniat untuk berbuat sesuatu. Tetapi itulah kesulitanku. Aku harus memperhatikan banyak segi yang mungkin dapat terjadi. Itu pun wajar, sahut Swandaru, setiap persoalan mempunyai neracanya masing-masing. Ada yang baik, ada yang buruk. Ada yang menguntungkan, ada yang justru merepotkan. Demikian juga yang akan terjadi dengan Kakang Untara. Jika aku kawin, tidak akan ada sekelompok perwira yang akan mengiringi aku, tidak ada sepasukan kehormatan yang akan berjalan di depanku dan tidak akan ada salam selamat dari Sultan Pajang. Tetapi aku juga tidak perlu mengawasi setiap sudut rumahku, karena tidak akan ada kemungkinan gangguan apapun juga, selain dari laki-laki yang kebetulan jatuh cinta kepada bakal istriku. Untara tertawa semakin keras, sehingga beberapa orang yang sedang sibuk di halaman berpaling kepadanya. Untara nampaknya memang gembira sekali menjelang hari perkawinannya itu. Selama ini Kakang Untara selalu bergulat dengan tugas-tugas keprajuritannya, berkata Agung Sedayu di dalam hati. Sekarang ia dapat melupakan tugas-tugas itu sejenak, sehingga ia sempat bergurau dan tertawa dengan bebas teranpa diganggu oleh perkembangan keamanan dan ketegangan yang semakin meningkat di perbatasan alas mentawa. Namun dalam pada itu, selagi mereka bergurau dan tertawa berkepanjangan di pendapa, seseorang naik dengan tergesa-gesa. Meskipun ia tidak berpakaian seorang prajurit, tetapi menilik sikapnya, orang itu pasti seorang petugas sandi yang diperbantukan kepada Widura di dalam perhelatan itu. Ki Untara, ia berkata dengan suara yang dalam, ada sekelompok orang memasuki padukuhan Jatianom. Siapa menurut dugaanmu? Kami belum mendapat kepastian, tetapi kami kira mereka datang dari Mataram. Mataram, Untara mengerutkan keningnya, sedang Agung Sedayu dan Suandaru pun terkejut pula karenanya. Apakah kau sudah melaporkan kepada pimpinan yang aku serahi tugas pengamanan daerah ini? Tidak. Mereka bukan sepasukan prajurit bersenjata, jadi, sepasukan prajurit sudah siap di sekitar jalan masuk kepaduhan ini. Tetapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Apa yang mereka lakukan? Mereka adalah sekelompok orang yang membawa lima atau enam buah jodang yang dihiasi dengan janur-janur kuning. Mereka menuju ke rumah ini. Jodang? Dari mana kau bilang? Dari Mataramuntara menjadi tegang sejenak. Mungkin. Tetapi kami belum mendapat kepastian. Apakah para penjaga regol tidak menghentikan mereka dan bertanya tentang mereka? Ya, sedang dilakukan. Untara menjadi berdebar-debar. Karena itu, maka ia pun segera berkata, kemasi pendapat ini. Bentangkan tikar yang baik. Jika benar mereka datang dari Mataram, mereka adalah tamu-tamu terhormat. Untara berhenti sejenak, lalu katanya kepada Agung Sedayu, aku akan membenahi pakaian, dan panggillah Paman Widura. Agung Sedayu pun kemudian bergeser. Ketika Suandaru akan ikut pula, Untara mencegahnya, kau di sini. Sebelum Paman Widura datang, temui lah jika mereka naik ke pendapat. Kau mewakili aku sampai aku selesai. Suandaru mengangguk-anggukkan kepalanya. Karena itu, ketika Agung Sedayu pergi mencari Widura dan Untara masuk ke ruang dalam, Suandaru masih tetap berada di pendapat. Bahkan ia turut membantu membentangkan tikar yang lebih baik dari yang mereka pakai sehari-hari. Sejenak kemudian, orang-orang yang tinggal di sebelah menyebelah yang dilalui oleh iring-iringan itu pun saling berdesakan di pinggir jalan yang menghubungkan jalan-jalan padukuhan di Kademangan Jatianom. Orang-orang dari Banyu Asri pun dengan terheran-heran melihat sekelompok orang-orang dalam pakaian kebesaran dan kelengkapan yang sangat baik membawa beberapa buah jodang yang dihias sebaik-baiknya pula dengan janur kuning dan kain berwarna. Tentu hadiah dari Sultan Pajang untuk Untara, desis seseorang. Anak isi dewa itu ternyata bernasib baik. Ia mempunyai kedudukan yang terpandang dan mendapat perhatian khusus dari Sultan. Tidak seorang pun yang menjawab. Tetapi pakaian kebesaran yang dipakai oleh orang-orang yang membawa jodang itu sangat mempesona. Seakan-akan orang-orang itu sedang mengikuti upacara terbesar di Istana Pajang. Meskipun demikian, pakaian kebesaran yang mengagumkan itu ternyata telah kotor oleh debu. Tampaknya mereka sudah menempuh jalan yang panjang sebelum mereka memasuki di Kademangan Jatianom. Ternyata pula, bahwa di antara iring-iringan itu terdapat beberapa pengawal bersenjata untuk menjaga agar barang-barang itu tidak dirampas oleh orang-orang jahat di sepanjang jalan. Dengan dikawal oleh para prajurit Pajang yang bertugas di Kademangan Jatianom, maka iring-iringan itu pun menuju ke rumah Widura yang sedang sibuk. Widura Yauk diberitahu oleh Agung Sedayu pun dengan tergesa-gesa membenahi pakaiannya. Tetapi justru karena itu, ia tidak segera mengerti siapakah yang sebenarnya telah datang itu. Dari mana bertanya Widura sekali lagi. Apakah aku tidak salah dengar? Dari Mataram, menurut keterangan orang yang menyampaikan berita itu kepada kakang Untara. Mataram, maksudmu dari Raden Sutawijaya masih belum jelas, Paman. Widura mengerutkan keningnya. Namun ia pun kemudian segera pergi ke pendapa. Widura menjadi semakin berdebar-debar ketika dua orang prajurit datang menemuinya. Hampir berbisik salah seorang berkata, mereka benar-benar datang dari Mataram. Widura menarik nafas dalar-dalam. Katanya, siapakah yang telah menyampaikan berita perkawinan Untara kepada Raden Sutawijaya? Prajurit-prajurit itu menggelengkan kepalanya. Di mana mereka sekarang bertanya Widura pula. Sebentar lagi mereka akan memasuki halaman ini. Kini mereka sudah menyelusuri jalan padukuhan ini. Agaknya mereka sudah melampaui simpang empat dan gardu penjagaan itu. Widura mengerutkan keningnya. Sejenak ia merenung. Apakah sebenarnya yang telah menggerakkan orang-orang Mataram mengirimkan sekelompok orang-orangnya dengan membawa beberapa buah jodang? Apakah di dalam jodang itu berisi barang-barang untuk kelengkapan pengantin atau barang-barang lain? Selagi Widura masih termangu-mangu, maka tampaklah iring-iringan itu mendekati regoli rumahnya, sehingga karena itu, maka dengan tergopoh-gopoh ia pun segera menyongsongnya diikuti oleh Agung Sedayu dan Suandaru. Widura terperanjat ketika ia memandang wajah orang yang berjalan di paling depan sambil tersenyum kepadanya. Orang itu dikenalnya benar-benar. Ia adalah kawan di dalam perjuangan menegahkan pajang selagi demak mulai runtuh. Kilurah beranjangan tanpa sesadarnya ia berdesis. Orang yang dipanggilnya Kilurah beranjangan itu tertawa. Katanya, kau masih ingat kepada ku kakang Widura. Memang, para prajurit waktu itu memanggil aku beranjangan. Tentu, aku tidak akan lupa kepadamu. Orang itu masih tertawa. Katanya, aku masih tetap tidak dapat berkembang. Pendek, kecil, dan seperti ini. Tetapi kau benar-benar seekor burung beranjangan. Lincah dan lebih dari itu tidak terkendali. Kilurah beranjangan dan mereka yang mendengarnya tertawa. Agung Sedayu dan Suandaru pun tersenyum pula. Marilah, marilah, baru Widura sadar, bahwa ia harus mempersilahkan tamunya. Tamunya tertawa pula. Katanya, aku kira kau akan menerima aku di halaman. Marilah, silahkan, lalu dipersilahkannya pula para pengiringnya. Marilah kisana, silahkanlah naik ke pendapa. Kilurah beranjangan bersama kawan-kawannya pun segera naik ke pendapa. Beberapa orang prajurit pajang yang mengawal mereka dari ujung kademangan segera memencar dan duduk di halaman, di bawah rimbunya perpohonan. Mereka yang naik ke pendapa itu pun segera dipersilahkan duduk setelah mereka meletakkan jodang-jodang yang mereka bawa dihiasi dengan kain beraneka warna dan ditutup pula dengan kain lurik berwarna cerah. Setelah mereka duduk melingkar di atas tikar yang putih, yang baru saja dibentangkan di pendapa itu, maka Widura segera bertanya tentang keselamatan perjalanan mereka. Perjalanan yang melelahkan, jawab Kilurah beranjangan, tetapi kami semuanya selamat. Kedatangan kalian sangat mengejutkan. Apalagi aku mendengar keterangan, bahwa kalian datang dari Mataram, bukan dari pajang. Kilurah beranjangan mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia berkata, ya, aku memang datang dari Mataram. Aku menjadi lebih terkejut lagi, bahwa yang memimpin iring-iringan dari Mataram itu adalah kau, Kilurah beranjangan. Oh, kenapa kau terkejut? Widura tidak segera menyaut. Sejenak ia mencoba merenungi tamunya dan mengenang beberapa waktu yang lampau selagi mereka bersama-sama berada dalam satu medan menghadapi keretakan yang terjadi setelah demak pecah. Tetapi Widura tidak ingin mempersoalkannya selagi tamunya baru saja duduk. Ia tidak ingin merusak seluruh suasana dari pertemuan itu, meskipun ia termasuk salah seorang perwira pajang yang tidak mengambil sikap yang tajam terhadap persoalan Mataram. Karena itu, maka Widura itu pun berkata, ah, baiklah kita tidak berbicara tentang kau. Tetapi aku ingin berbicara tentang jodang-jodang itu. Kilurah beranjangan tertawa, seperti biasanya ia adalah seorang yang suka tertawa, aku mendapat perintah dari Raden Sutawijaya untuk membawa jodang-jodang itu kemari. Hi, di mana Kiuntara? Widura mengerutkan keningnya. Ketika ia berpaling kepada Agung Sedayu, maka kemanakannya itu berkata, kakang Untara baru masuk ke dalam biliknya. Sebentar lagi ia akan datang. Ke bilik pengantin Kilurah beranjangan tertawa. Namun tiba-tiba suara tertawanya terputus, siapakah anak muda ini? Kemana kanku, adik Untara? Dan yang seorang adalah sahabatnya, puteraki demang di sangkal putung. Kilurah beranjangan memandang Agung Sedayu dan Suandaru berganti-ganti. Ada kesan yang khusus terbayang di wajahnya. Sejenak kemudian sambil mengangguk-anggukkan kepalanya ia berkata, Baru sekarang aku berkesempatan bertemu muka dengan anak muda yang bernama Agung Sedayu dan Suandaru. Widura mengerutkan keningnya. Tanpa sesadarnya ia bertanya, apakah kau pernah mengenal namanya? Hampir semua orang Mataram mengenal namanya. Agung Sedayu, Suandaru, Kiai Gringsing, dan Kisumangkar. Ah, Agung Sedayu segera menyahut, adalah kebetulan kami lewat bagian hutan yang sedang dibuka itu. Dan adalah kebetulan, bahwa Raden Sutawijaya hadir pada daerah penebangan yang sulit. Sebelum itu, aku sudah mengenal Raden Sutawijaya justru di sini. Di garis perang antara sangkal putung dan jati Anom pada saat Toh Pati masih berada di sekitar daerah ini. Beranjangan mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi kita belum pernah bertemu. Ketika Ki Widura mendapat tugas di daerah selatan, aku justru pergi ke timur. Tetapi daerah timur tidak seberat yang dihadapi oleh pasukan di daerah selatan ini. Agung Sedayu mengangguk-anggukkan kepalanya. Lalu Ki Lurah itu berkata pula, Karena itu aku baru mendengar namamu, ketika aku sudah berada di Mataram. Setiap mulut menyebut namamu. Apalagi Wanakerti. Terima kasih. Tetapi barangkali pujian itu agak berlebih-lebihan. Aku tidak berbuat apa-apa di Mataram. Ki Lurah beranjangan tertawa. Lalu katanya, Baiklah. Kau memang rendah hati. Kawanmu yang gemuk itu pun menjadi buah bibir. Setiap orang menjadi heran, meskipun tubuhnya gemuk, namun lincahnya melampaui kijang di medan pertempuran. Kami tidak bertempur, potong suandaru. Memang kami pernah bermain hantu-hantuan. Tetapi itu bukan pertempuran. Sekali lagi Ki Lurah beranjangan tertawa. Katanya, Baiklah. Sekarang aku sempat memperkenalkan diriku. Orang-orang menyebutku beranjangan. Tetapi namaku bukan itu. Salah Pamanmu Widura. Iyalah yang pertama-tama menyebutku beranjangan. Kalau kau ingin mengetahui, namaku yang sebenarnya adalah Mudal. Eh, nama yang sebenarnya lebih jelek dari nama yang diberikan oleh Pamanmu. Karena itu, aku lebih senang dipanggil Ki Lurah beranjangan daripada Ki Lurah Mudal. Agung Sedayu dan Swan Faru tertawa pula. Ternyata orang yang bertubuh pendek dan kecil ini senang juga berkelakar. Namun tiba-tiba beranjangan bertanya, Hi, di mana Ki Untara? Bukankah pengantin perempuannya belum ada di sini? Tentu belum. Perkawinan belum berlangsung. Sokurlah. Jadi aku masih belum terlambat, sahut beranjangan. Tetapi, kenapa ia lama sekali belum juga keluar dari biliknya? Dan tiba-tiba saja terdengar suara Untara, Selamat datang Ki Lurah beranjangan. Ki Lurah beranjangan berpaling. Dilihatnya Untara sudah berdiri di muka pintu, Ha, inilah pengantinnya. Alangkah tampanya Ki Untara sekarang, menjelang hari perkawinannya. Untara tersenyum. Jawabnya, Aku berpakaian rapi bukan karena aku akan kawin Lurah. Tetapi aku harus menghormati tamu-tamuku dengan pakaian kebesaran yang mengagumkan. Ah, Ki Lurah beranjangan tertawa pula. Sambil mengangguk dalam-dalam, ia kemudian berkata, Aku sekedar mengemban tugas dari Raden Sutawijaya di Mataram. Untara mengangguk-angguk. Kemudian ia pun duduk di hadapan Ki Lurah beranjangan, di samping pamannya, Widura. Aku tidak mengira, bahwa akan ada utusan dari Mataram menjelang perkawinanku. Dan aku tidak mengira, bahwa Ki Lurah beranjangan akan datang pula hari ini. Ki Lurah beranjangan mengerutkan keningnya. Ia sadar, bahwa baik Untara maupun Widura menjadi heran, bahwa tiba-tiba saja ia menjadi seorang utusan dari Mataram. Tetapi ia tidak akan mempersoalkannya lebih dahulu seperti yang dikehendaki Widura. Lebih baik mempersoalkan jodang-jodang itu dahulu daripada dirinya sendiri. Karena itu, setelah mereka berbicara sejenak, tentang perjalanan Ki Lurah beranjangan dari Mataram, maka ia pun berkata, Ki Untara. Kali ini aku adalah utusan Raden Sutawijaya yang direstui oleh ayahandanya Ki Gede Pemanahan, untuk menyampaikan beberapa buah kenang-kenangan, atau katakanlah sumbangan, bagi hari perkawinanmu. Raden Sutawijaya dan Ki Gede Pemanahan minta maaf, bahwa keduanya tidak dapat hadir, baik di hari perkawinanmu di pengging beberapa hari mendatang, maupun dalam upacara sepekan di rumah ini. Untara menarik nafas dalam-dalam. Jawabnya, aku menjadi sangat berbesar hati. Hampir di luar kemungkinan yang aku perhitungkan, bahwa Raden Sutawijaya dan ayahandanya Ki Gede Pemanahan masih juga ingat kepadaku. Apalagi aku sengaja tidak memohon kehadiran mereka berdua, karena di dalam suasana prihatin ini, kami tidak akan menyelenggarakan upacara selengkapnya. Semuanya asal dapat terlaksana dengan syah sesuai dengan keharusan dan kepercayaan kita. Ya, beran jangan mengangguk-angguk, ternyata kau bijaksana, beran jangan berhenti sejenak, lalu, juga aku mendapat pesan dari Ki Gede Pemanahan, agar menyampaikan salam dan ucapan selamat kepada bakalayah mertuamu, Rangga Parasta. Juga kepadanya, Ki Gede Pemanahan minta maaf, bahwa Ki Gede tidak dapat menghadiri perkawinan putrinya. Dada Untara berdesir mendengarnya. Ia tahu benar, kedua orang itu mempunyai sikap yang hampir berlawanan. Apalagi ketika Ki Gede Pemanahan mengambil sikap yang tajam terhadap Sultan Pajang dengan meninggalkan istana dan kembali ke selah, bahkan kemudian langsung membuka alas mentahok sebelum mendapat persetujuan resmi dari Sultan Adi Wijaya. Tetapi Untara mencoba untuk menyembunyikan perasaannya agar tidak menampakkan kesan di wajahnya. Bahkan kemudian ia mengangguk-anggukkan kepalanya sambil berkata, Ya, ya, aku akan menyampaikannya. Rangga para setapasti akan senang sekali mendapat pesan dari Ki Gede, meskipun Ki Gede Pemanahan tidak dapat hadir. Ki Lurah Beranjangan mengangguk-anggukkan kepalanya. Dicobanya untuk menangkap kesan di wajah Untara, tetapi yang tampak kemudian adalah sebuah senyum yang cerah. Demikianlah, berkata Beranjangan pula, aku datang untuk menyerahkan isi dari jodang-jodang ini. Barangkali dapat kau pergunakan pada hari perkawinanmu. Jangan dinilai wujud barang-barangnya yang barangkali tidak berharga, tetapi keinginan Raden Sutawijaya untuk memberikan tanda kekeluargaan bagimu. Aku mengucapkan berbu-ibu terima kasih. Harapkah sampaikan kepada Raden Sutawijaya, bahwa aku menerima dengan sepenuh hati, lalu katanya kepada pamannya, Paman, aku persilahkan Paman menerimanya. Widura mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya, baiklah, kilurah beranjangan. Jodang-jodang ini akan aku terima dan akan aku bawa masuk ke dalam. Apakah jodang-jodangnya nanti akan kalian bawa kembali setelah isinya aku terima? Kilurah beranjangan tertawa sambil menjawab, tidak, tidak. Kami tidak akan membawa jodangnya kembali ke Mataram. Kami menyerahkan semuanya beserta tempatnya. Widura pun tersenyum pula, katanya, terima kasih. Terlebih-lebih lagi terima kasih. Kemudian bersama Agung Sedayu, Suandaru, dan beberapa orang pembantu, yang sebenarnya adalah prajurit-prajurit pajang, jodang-jodang itu dibawa masuk ke dalam. Suandaru yang mengusung sebuah jodang bersama Agung Sedayu, setelah meletakkannya di ruang dalam, menyingkap tutup jodang itu sedikit. Katanya, bukan men, kau lihat setumpuk kain panjang dalam satu jodang? SST, Agung Sedayu berdesis, jangan. Aku hanya ingin melihat. Mungkin di jodang yang lain kau akan menemukan segulung kain sutra. Yang lain lagi beberapa puluh lembar ikat kepala, sabuk, kamus, dan timang. Yang lain lagi, yang lain lagi, tentu bermacam-macam sekali. Sudahlah. Tentu banyak sekali. Yang memberikan sumbangan adalah Raden Sutawijaya. Sampai saat ini ia masih putra Sultan Pajang. Anak angkat. Ya, tetapi kedudukan itu masih tetap. Keduanya pun kemudian kembali ke pendapa dan duduk di antara tamu-tamunya. Beberapa orang pelayan telah menyuguhkan hidangan bagi tamu-tamunya. Minuman panas dan beberapa macam makanan. Sejenak mereka masih sempat berbicara tentang hari-hari perkawinan. Tentang rencana yang akan dilaksanakan dalam urut-urutan upacara sampai upacara terakhir di rumah Widura. Namun kemudian, terasa bahwa pembicaraan Kilurah Beranjangan mulai tidak lancar lagi. Kadang-kadang dia mendehem, dan kadang-kadang ia tampak gelisah. Sejenak dipandanginya Agung Sedayu, kemudian Suandaru yang duduk di antara mereka. Mereka yang menemui Kilurah Beranjangan melihat perubahan sikap itu. Untara, yang meskipun masih muda, tetapi ia sudah cukup matang menanggapi berbagai macam persoalan segera bertanya, apakah ada sesuatu yang ingin kau katakan? Aku. Kira selain isi jodang yang telah kami terima dengan perasaan terima kasih yang tidak terhingga itu, kau tentu menerima beberapa pesan pula untuk kami. Kilurah Beranjangan mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi sekali lagi ia memandang Agung Sedayu dan Suandaru. Katakanlah. Mereka adalah anak-anak baik. Mereka tidak akan mengganggu. Jika yang kau katakan itu suatu rahasia yang besar, mereka tidak akan membocorkannya, kecuali kalau kau memang minta agar mereka meninggalkan pertemuan ini. Kilurah Beranjangan ragu-ragu sejenak. Namun kemudian, biarlah mereka di sini. Mereka sudah mengenal Raden Sutawijaya, dan mereka agaknya belum lama meninggalkan alas mentaok yang sedang dibuka itu. Ya, mereka baru datang dari mentaok. Menurut keterangannya, ia ikut membuka hutan, meskipun hanya beberapa lama. Ya. Raden Sutawijaya juga mengatakan demikian. Kalau kau tidak berkeberatan, aku tidak akan menyuruh mereka pergi. Kilurah Beranjangan mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya, biar sajalah mereka mendengar. Aku pun yakin, bahwa mereka bukan orang lain bagi kita. Bagi kita bertanya Widura. Ya. Bagi orang-orang pajang dan orang-orang mataram. Untara dan Widura saling berpandangan sejenak. Namun mereka pun tidak berkata apapun juga. Yang berkata selanjutnya adalah Beranjangan. Baiklah aku sedikit berbicara tentang diriku sendiri lebih dahulu. Ia berhenti sejenak, lalu berpaling kepada kawan-kawannya. Mereka pun tidak perlu dicurigai. Aku percaya kepada kawan-kawanku. Untara mengangguk-anggukan kepalanya. Sekarang aku berada di Mataram. Aku mengikuti Raden Sutawijaya sejak ia mulai menetap di daerah baru itu. Kenapa kau pergi ke Mataram? Tiba-tiba Untara bertanya. Tidak apa-apa. Sama saja bagiku. Mataram adalah kelanjutan dari pajang, karena Raden Sutawijaya adalah putera angkat Sultan Pajang. Kalau sama saja, kenapa kau tinggalkan pajang dan pergi ke Mataram, suatu daerah baru? Kalau sama saja, kenapa kau menentukan suatu perubahan dan menjatuhkan pilihan? Kilurah beranjangan tertawa. Jawabnya, bukan pilihan yang mutlak. Untara mengerutkan keningnya. Ketika ia memandang wajah Widura, maka dilihatnya, bahwa pada wajah itu pun tersirat kesan yang aneh. Dan sejenak kemudian, Untara pun bertanya, apakah yang kau maksudkan, Kilurah beranjangan? Maksudku, bahwa pilihanku bukan karena sesuatu. Bukan karena yang baru lebih baik dari yang lama. Tetapi aku hanya ingin suasana yang bergerak. Maju terus tidak berhenti, seperti yang terjadi di Pajang sekarang. Untara memandang wajah Kilurah beranjangan sejenak, lalu, apakah menurut penilaianmu, Pajang tidak akan berkembang? Aku tidak melihat sesuatu yang bergerak di Pajang. Semuanya berjalan seperti yang telah berjalan. Seakan-akan Pajang adalah sebuah sungai di satu musim. Airnya mengalir dengan tenangnya. Pagi, siang, sore dan malam, beranjangan berhenti sejenak, lalu, tetapi Mataram yang baru adalah sebatang sungai di musim Pancaroba. Kadang-kadang airnya hampir kering, tetapi kadang-kadang banjir bandang. Gerak yang demikianlah yang menarik hati. Kemungkinan masa depan dari Mataram bagiku akan lebih baik dari Pajang. Mungkin hal ini disebabkan karena Raden Sutawijaya adalah seorang anak muda. Sedang Sultan Pajang telah menjadi semakin tua dan semakin jauh tenggelam ke dalam kamukten. Mungkin kau benar. Tetapi kau lupa, bahwa di Pajang ada juga seorang anak muda yang akan mampu menggerakkan Pajang nanti pada saatnya. Pangeran Benawa maksudmu ya? Beran jangan menarik nafas dalam-dalam. Katanya, aku tidak dapat mengatakan sesuatu tentang Pangeran Benawa yang baik hati. Seorang yang ramah dan tidak pernah mendendam seseorang, betapapun besar kesalahan orang itu atasnya. Yang tidak sampai hati menjatuhkan hukuman kepada orang yang bersalah, dan yang tidak berani memandang seekor kucing menerkam seekor tikus. Ia mengampuni semua orang yang mengaku bersalah, dan yang tidak mengaku sekalipun. Bahkan ia tidak akan mempertahankan miliknya, jika ia melihat seorang pencuri mengambilnya. Untara menarik nafas dalam-dalam. Ia melihat kebenaran dari tanggapan beran jangan atas Pangeran Benawa. Tetapi itu bukan berarti bahwa Pajang harus ditinggalkan. Sebagai seorang perwira yang ikut berjuang membina Pajang sejak berdirinya, maka Untara tidak akan dapat membiarkan Pajang jatuh ke dalam kelemahannya sendiri, justru karena kebaikan hati yang melimpah ruah. Tetapi sebelum Untara menjawab, kilurah beran jangan telah mendahuluinya, tetapi bukan maksudku untuk mempersoalkan apakah kita harus memilih Pajang atau Mataram. Sudah aku katakan, keduanya sama, karena arah perkembangannya seharusnya akan menemukan titik sentuhan. Tetapi kini aku melihat Mataram bergolak lebih dasyat. Hanya itu. Dan memang bukan maksudku untuk mempersoalkan, kenapa aku berada di sana, dan kalian di sini, kilurah beran jangan berhenti sejenak, lalu, ada pesan yang lebih penting dari itu, Ki Untara. Meskipun aku belum pernah, dan itu hanyalah suatu kebetulan, berada di bawah pimpinanmu sebagai seorang senapati, tetapi aku sudah mendengar, bahwa kau adalah seorang senapati yang mumpuni. Untara dan Widura tidak menyaut. Tetapi mereka menjadi berdebar-debar. Jangan takut, bahwa aku akan membujukmu setelah aku menyerahkan sumbangan itu, kilurah beran jangan masih sempat tertawa. Dan Untara pun menjawab, hanya anak-anak yang dia menangis jika diberi sebongkah gula. Beran jangan mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia menarik nafas sambil berkata, hampir aku lupa, bahwa aku berbicara dengan Ki Untara. Katakan pesan yang penting itu, Untara menjadi tidak sabar. Hi, aku sekarang adalah seorang tamu menjelang perhelatan perkawinanmu. Bukan seorang prajurit di Medan. Untara menggigit bibirnya. Tetapi ia tidak menyaut. Baiklah, berkata Ki Lurah Berajangan, bagaimanapun juga, aku memilih Care yang paling lunak untuk terbicara. Aku tidak biasa mempersoalkan sesuatu yang bagaimanapun besarnya dengan tegang. Baik, baik. Katakanlah, ini bukan perintah. Beran jangan tertawa. Jawabnya, baiklah, ia berhenti pula sambil memandang Agung Sedayu dan Suandaru berganti-ganti. Tetapi keduanya tidak berbuat apapun juga. Ki Untara, suara Ki Lurah Beran jangan merendah. Bagaimanapun juga, harus kita akui bahwa ada ketegangan antara Pajang dan Mataram. Ya, sahut untara pendek. Dan kau adalah seorang senapati tertinggi di daerah selatan ini, daerah yang langsung berhadapan dengan garis ketegangan itu. Ya, itulah sebabnya, aku harus menemuimu atas perintah Raden Sutawijaya, selain menyerahkan sumbangan. Kita masing-masing harus menjaga, agar kesibukanmu mengurus hari perkawinanmu ini tidak dimanfaatkan orang yang ingin mengail di air. Yang keruh. Bukankah di hari-hari perkawinanmu itu nanti, Jatianom dan Banyu Asri akan penuh dengan prajurit, terutama perwira-perwira tinggi? Aku tahu, kau pasti sudah menyiapkan penjagaan. Tetapi sekedar untuk melindungi keselamatan para perwira itu. Namun di samping itu, kita harus berusaha untuk menghapus setiap kesan buruk yang timbul selama kesibukanmu itu. Untara mengerutkan keningnya. Ia masih belum jelas atas maksud Ki Lurah Beranjangan, meskipun ia mengerti arah pembicaraannya itu. Tetapi Untara tidak bertanya. Ia menunggu saja Beranjangan melanjutkan kata-katanya. Dan sejenak kemudian Beranjangan pun berkata, Tugasku adalah menyampaikan permintaan kepadamu, agar kami, dari Mataram diperkenakan ikut serta mengawasi keamanan selama berlangsung perkawinanmu. Untara mengerutkan keningnya. Ia menjadi heran mendengar permintaan itu, sehingga ia bertanya, Ki Lurah, bagaimana mungkin Mataram akan ikut menjaga keamanan di daerah ini? Aku sudah mempercayakan semuanya kepada anak buahku. Dan Pajang tidak kekurangan prajurit untuk menjaga keamanan, jangankan Jatianom dan Banyu Asri, bahkan prajurit Pajang masih sanggup menjaga keamanan di seluruh Pajang. Aku mengerti, aku mengerti. Tetapi maksudku, bukannya karena kami menganggap Pajang tidak mempunyai kekuatan. Tetapi sekedar menjaga agar tidak terjadi salah paham, Ki Lurah Beranjangan berhenti sejenak, lalu, Ki Untara. Di Mataram telah terjadi peristiwa yang pahit. Beberapa orang telah membuat para pekerja menjadi ketakutan dengan hantu-hantuannya. Kemudian tersebar desas-desus, bahwa hantu-hantu itu sebenarnya adalah usaha dari orang-orang Pajang yang tidak ingin melihat Mataram berkembang. Dan tentu saja kami tidak mempercayainya. Jika Pajang tidak ingin melihat Mataram berkembang, maka para pemimpin di Pajang tidak perlu membuat hantu-hantuan. Mereka dapat datang dengan pasukan segelar sepapan. Maka Mataram akan hapus dalam waktu satu hari saja. Untara mengerutkan keningnya. Tetapi ia masih tetap diam saja. Dan Ki Lurah Beranjangan pun meneruskan, yang kami cemaskan Ki Untara, jika ada orang-orang yang dengan sengaja membakar ketegangan yang memang telah ada. Sekelompok orang-orang yang tidak bertanggung jawab, mengacaukan acara perkawinanmu, dan mengaku sebagai orang-orang Mataram. Kami tidak berkeberatan. Kami akan menumpas mereka karena kami mempunyai pasukan yang cukup. Kami percaya. Tetapi soalnya bukan sekedar menumpas. Tetapi, bahwa Pajang harus yakin, bahwa Mataram tidak akan berbuat demikian. Tugas yang dibebankan kepada kami, bukannya ikut membantu menumpas kejahatan serupa itu. Tetapi untuk mengenal, apakah mereka benar-benar orang Mataram. Jika benar, maka kami tidak akan segan-segan mengambil tindakan. Tetapi jika tidak, maka kami akan dapat mengatakan kepada mereka, bahwa Mataram tidak bertanggung jawab atas tindakan. Mereka, sehingga dengan demikian, mereka akan tersudut pada sebuah pengakuan, siapakah sebenarnya mereka, karena mereka tidak mengenal kami. Untara menarik nafas dalam-dalam. Ditatapnya Widura sejenak. Ternyata, permintaan kilurah beranjangan itu memang masuk akal. Orang-orang Mataram sendiri mencemaskan jika ada segolongan orang yang memancing kekeruan. Jika mereka menamakan diri orang-orang Mataram dan mengacaukan perhelatan yang dikunjungi oleh sejumlah perwira, apalagi jika mereka berhasil menjatuhkan korban, maka pembalasan pasti akan ditujukan kepada Mataram. Sambil mengangguk-anggukkan kepalanya Untara berkata, apakah kau mencemaskan hal itu dapat terjadi? Kita wajib berjaga-jaga. Ada banyak pihak yang tidak senang melihat perkembangan Mataram. Antara lain orang-orang yang ingin membuka hutan itu untuk kepentingan mereka sendiri. Mereka tidak senang melihat Raden Sutawijaya berhasil membuat Alas Mentaok menjadi suatu negeri yang ramai. Contoh yang jelas, yang diketahui pula oleh Agung Sedayu dan Suandaru, usaha Kiai Damar dan Kiai Telapak Jalak. Tetapi kami tidak yakin, bahwa Kiai Damar dan Kiai Telapak Jalak itu orang puncak yang menggerakkan usaha untuk menggagalkan pemukaan Alas Mentaok. Kami memperhitungkan, bahwa masih ada orang-orang lain di belakang mereka, sehingga kemungkinan-kemungkinan yang tidak kita kehendaki itu tidak terjadi. Untara mengangguk-anggukkan kepalanya. Sekali lagi ia memandang Widura, seolah-olah minta pertimbangan daripadanya. Tetapi Widura tidak memberikan kesan apapun. Namun demikian, agaknya Widura juga tidak menolak pesan dari Raden Sutawijaya itu. Kau dapat mempertimbangkan, Ki Untara, berkata Ki Lurah Beranjangan, aku tidak tergesa-gesa. Jika kau setuju, maka akulah yang mendapat tugas untuk itu, beserta orang-orang yang sekarang bersamaku membawa barang-barang dari Raden Sutawijaya. Selain kami, menurut pesan Raden Sutawijaya, Agung Sedayu dan Suandaru akan dapat membantu, karena ia mengenal beberapa orang Mataram dan beberapa orang Perwira Pajang. Sementara penghubung antara kami di sini dan pimpinan kami di Mataram adalah Wanakerti dan dua orang kawannya. Untara mengangguk-angguk. Ketika ia memandang Agung Sedayu dan Suandaru, tampaklah kedua anak-anak muda itu mengerutkan keningnya. Mereka belum mengenal Ki Lurah Beranjangan. Apakah pesan itu benar-benar datang dari Raden Sutawijaya? Apakah sekedar atas kehendaknya sendiri? Karena Ki Lurah Beranjangan itu pernah mendengar namanya dan tiba-tiba saja ditemukannya mereka di sini. Baiklah Ki Lurah. Kami minta kalian tinggal di sini. Kami akan mempertimbangkan. Karena aku tidak sendiri, maka aku akan memanggil beberapa orang Perwira untuk membicarakannya. Silahkan. Kami akan menunggu keputusan. Apapun yang akan kalian putuskan, kami akan tunduk. Ya, kamilah yang memegang tanggung jawab keamanan, bukan saja di daerah Jatianom dan Banyu Asri, tetapi juga di daerah Mataram sendiri. Karena itu, keputusan kami memang mengikat bagi kalian dan bagi Mataram yang sampai saat ini masih belum mendapat bentuk yang pasti. Ki Lurah Beranjangan mengangkat wajahnya dan bergeser setapak. Tetapi kemudian menarik nafas sambil berkata, Ya, demikianlah, Mataram memang belum mempunyai bentuk yang jelas. Widura hanya dapat menarik nafas dalam-dalam. Di dalam keadaan yang demikian sifat-sifat keprajuritan untara lah yang melonjak. Sebagai seorang senapati yang langsung berhadapan dengan batas yang samar dari daerah baru, yang memang belum mempunyai bentuk, untara harus mempunyai sikap. Dan sikapnya ternyata jelas di dalam hubungan yang resmi. Mataram adalah daerah tanggung jawabnya, Meskipun di Mataram ada Raden Sutawijaya, Putra Angkat Sultan Pajang dan Ki Gede Pemanahan yang pernah menjadi Panglima Pasukan Pajang. Tetapi di Mataram, mereka tidak lagi berada pada kedudukannya itu. Ki Lurah Beranjangan yang mengenal untara tidak juga mengingkarinya. Sebab dari segi tata pemerintahan, Mataram memang berada di bawah pajang, sehingga kekuasaan senapati di daerah selatan ini pun masih juga mencakup daerah yang kemudian disebut Mataram, di alas Mentawo. Ki Lurah Beranjangan pun sadar, bahwa setiap perdebatan mengenai kekuasaan di Mataram, hanya akan mendorong untara bersikap lebih keras. Menurut pengamatan orang-orang Mataram, sebenarnya untara bukannya orang yang dengan kekuasaannya berusaha menindas perkembangan Mataram. Untara sendiri tidak berkeberatan melihat Mataram berkembang, namun sudah pasti, bahwa Mataram yang berkembang itu adalah bagian dari Pajang, kecuali jika Sultan Pajang memberikan bentuk yang lain kelak. Sehingga karena itu, maka ia pun hanya sekedar mengangguk-angguk saja. Dalam pada itu, maka untara pun sejenak kemudian mempersilahkan tamu-tamunya untuk beristirahat. Silahkan beristirahat di gandok wetan, berkata Widura pula kepada para tamunya. Lalu kepada Agung Sedayu, antarkan Ki Lurah beserta kawan-kawannya ke gandok. Agung Sedayu menganggukkan kepalanya. Bersama Suandaru maka mereka pun mempersilahkan Ki Lurah beranjangan bersama para pengiringnya pergi ke gandok wetan. Namun ketika Agung Sedayu dan Suandaru akan kembali lagi ke pendapa setelah Ki Lurah beranjangan duduk di amben bambu yang besar di gandok itu, langkahnya tertegun. Ki Lurah itu memanggilnya hampir berbisik, Sik, kemarilah. Duduklah di sini. Kedua anak-anak muda itu menjadi haran. Tetapi ketika mereka melihat Ki Lurah beranjangan tertawa, mereka pun segera duduk di sampingnya. Aku membawa pesan dari Raden Sutawijaya bagi kalian, berkata Ki Lurah beranjangan. Bukan apa-apa, sekedar salam dan ucapan selamat atas perkawinan kakakmu. Oh, terima kasih, sahut Agung Sedayu. Dan barangkali Raden Sutawijaya tahu pasti, bahwa aku akan bertemu dengan kalian berdua di sini. Maka Raden Sutawijaya menyampaikan harapannya, agar kalian suka membantu tugasku di sini dan dalam waktu yang dekat berkunjung ke Mataram. Agung Sedayu dan Suandaru saling berpandangan sejenak, lalu, kami tidak berkeberatan, sahut Agung Sedayu. Kami mengerti, bahwa Mataram tidak ingin terjerumus ke dalam kesulitan menghadapi pajang. Jika ada orang yang memancing persoalan dan dengan sengaja membenturkan Mataram atas pajang, dalam keadaan seperti sekarang, Mataram memang akan mengalami banyak kesulitan. Ki Lurah beranjangan mengerutkan keningnya. Katanya, kau terlampau banyak mengetahui tentang Mataram. Siapakah yang mengatakan kepadamu? Tidak ada. Dan aku hanya menduga-duga. Ki Lurah beranjangan mengangguk-angguk. Kini ia melihat sendiri, betapa tangkasnya anak muda itu berpikir, sehingga karena itu ia tidak dapat bersikap sebagaimana ia menghadapi anak-anak. Sebelum Ki Lurah beranjangan berkata lebih lanjut, Agung Sedayu sudah berdiri dan berkata, silahkan Ki Lurah beristirahat. Ruang dan bilik gandok ini akan segera dibersihkan. Jika Kekang Untara sependapat, maka Ki Lurah akan berada di sini secepat-cepatnya 10 hari sampai Kekang Untara selesai dengan upacara ngunduh penganten. Terima kasih, sahut Ki Lurah beranjangan. Agung Sedayu dan Suandaru pun kemudian meninggalkan Ki Lurah itu duduk termangu-mangu. Seorang pembantunya yang terdekat segera duduk di sampingnya sambil berkata, anak ini ternyata cukup matang untuk menanggapi setiap persoalan. Ki Lurah tidak dapat menganggapnya sebagai anak-anak lagi. Sikap Ki Lurah kurang bersungguh-sungguh. Aku keliru. Ketika aku memperkenalkan diri, aku menganggap keduanya masih terlalu muda, sehingga aku bersikap sekenanya. Ternyata kedua anak-anak muda itu telah mencertawakan aku di dalam hati. Mereka bersikap matang, meskipun agaknya dapat juga dibawa bergurau. Tentu mereka merasa geli mendengar pujian-pujian bagi mereka, seperti anak-anak yang sedang belajar berdiri. Ya, aku kira mereka akan senang dengan pujian-pujian itu seperti kebanyakan anak-anak muda di masa pancaroba. Bukankah menilik umur mereka, mereka adalah anak-anak yang menginjak masa gelisah dan mendambakan kebanggaan dan pujian? Tetapi tidak bagi mereka. Hampir saja aku minta mereka menyingkir, ketika aku akan berbicara dengan untara setelah aku memujinya. Itulah sebabnya, maka Raden Sutawijaya memanggil mereka, atau setidak-tidaknya mengharap kedatangan mereka. Bukan sekedar anak-anak muda yang kebetulan mampu berkelahi, tetapi mereka mampu juga berpikir, desiski lurah beranjangan lebih lanjut. Lalu tiba-tiba suaranya merendah, lalu betapa kemampuan yang dimiliki oleh guru mereka. Kemampuan lahir dan kemampuan berpikir. Pembantunya mengangguk-anggukan kepalanya. Gumamnya, agaknya memang ada tetesan darah orang besar pada keduanya, untara dan adiknya. Jika Agung Sedayu terjun ke dalam lingkungan keprajuritan, maka ia akan memiliki kemampuan seperti untara di medan maupun menanggapi keseluruhan keadaan dan suasana. Dalam pada itu, sepeninggal Kilurah beranjangan dan para pengiringnya, serta setelah Agung Sedayu dan Suandaru kembali ke pendapa, maka untara pun mulai minta pendapat mereka tentang pesan Raden Sutawijaya. Aku dapat mengerti, berkata Widura, agar tidak semua noda-noda hitam dilemparkan kepada orang-orang Mataram. Untara mengangguk-anggukan kepalanya. Lalu, apakah itu bukan sekedar usaha untuk mencuci tangan? Aku rasa bukan maksudnya, berkata Widura pula, orang-orang Mataram pun menyadari ketegangan yang seakan-akan semakin lama menjadi semakin runcing. Tetapi kita semuanya tidak mengerti, apakah sebabnya? Sultan Adiwjaya sudah menyerahkan tanah mentawa kepada pemanahan. Sebenarnya tidak ada persoalan lagi yang perlu menambah ketegangan. Tetapi tindakan ki-gede pemanahan sudah menimbulkan kesan yang tegang, Widura mengangguk-anggukan kepalanya. Memang kebangkitan Mataram dapat diurai dalam banyak arti. Terlebih-lebih lagi usaha-usaha yang sengaja membenturkan daerah yang baru berkembang itu agar hancur sama sekali, desis Widura. Adalah wajar, bahwa perkembangan Mataram yang dimulai dengan ketegangan itu akan selalu dibayangi oleh ketegangan pula, desis Untara. Dalam pada itu, Agung Sedayu yang mendengarkan pembicaraan itu tergerak juga hatinya untuk ikut berbicara. Betapapun ia ragu-ragu, namun akhirnya ia berkata pula, Kakak Nguntara, menurut pengelihatanku, Mataram berkembang dengan wajar. Kenapa? Pajang tidak pernah mempersoalkan perkembangan daerah-daerah lain kecuali Mataram? Untaram mengerutkan keningnya. Sambil memandang wajah Agung Sedayu dengan kerut-merut di kening, Untara bertanya, Misalnya, Agung Sedayu menjadi semakin ragu-ragu melihat tanggapan kakaknya. Tetapi karena ia sudah terlanjur mengatakannya, maka ia pun harus menjawabnya, Sependengaranku, pati. Jika tidak yang terlalu besar, daerah Mangir, dan daerah Tanah Perdikan menoreh. Untara menarik nafas dalam-dalam. Katanya, tidak ada persoalan yang mendahului perkembangan daerah itu. Menoreh telah mendapatkan bentuknya. Karena Arga Pati pernah berjasa kepada pimpinan pemerintahan pada waktu itu. Menoreh mendapatkan bentuk Tanah Perdikan. Mangir adalah sebuah kademangan yang besar di daerah selatan. Tidak pernah ada persoalan apa-apa dengan Mangir. Juga pati diterima oleh Ki Penjawi dengan wajar. Sedangkan daerah pesisir masih harus ditertibkan, karena ada beberapa orang adipati yang merasa tidak lagi berada di bawah kekuasaan pajang setelah demak lenyap. Nah, bukankah tidak hanya Mataram saja yang menjadi persoalan kini? Agung Sedayu mengangguk-anggukan kepalanya. Ia merasa bahwa pengetahuannya tentang pajang memang hanya terlampau sedikit dibandingkan dengan kakaknya, Untara. Bahkan Suandaru pun ikut mengangguk-anggukan kepalanya pula. Perhatiannya terhadap pemerintahan sebenarnya cukup besar. Tetapi ia tidak sempat mempersoalkannya dengan orang-orang yang mempunyai pengetahuan yang luas tentang hal itu. Mataram adalah salah satu persoalan di antara banyak persoalan yang dihadapi oleh pajang, berkata Untara selanjutnya, pajang masih harus meneruskan usaha demak untuk mempersatukan seluruh daerah yang pernah menjadi suatu ikatan negara yang besar. Agung Sedayu dan Suandaru masih mengangguk-anggukan kepalanya. Baiklah, berkata Untara kemudian, kita kembali kepada persoalan semula. Kita sebaiknya memang menerima tawaran itu tanpa prasangka. Jika ternyata mereka menyalahgunakan kepercayaan yang kita berikan, mereka pasti akan menyesal, lalu katanya kepada Agung Sedayu, Sedayu, agaknya Raden Sutawijaya masih teringat kepadamu. Kau dapat membantu kami dan orang-orang Mataram. Kau dapat berdiri di tengah, agar kami tidak saling menyalahi. Kau mengerti? Agung Sedayu menganggukkan kepalanya sambil menjawab, Baik Kakang, aku bersedia. Tetapi sebaiknya kau minta gurumu datang bersama Kisumangkar. Orang-orang tua mempunyai pendapat yang baik, yang kadang-kadang melampaui pendapat para pemimpin pemerintahan. Katakanlah, bahwa aku mengundang mereka sebelum aku pergi ke Penging. Aku minta keduanya mengawani Paman Widura di sini. Namun demikian, aku akan bertemu dengan beberapa orang perwira untuk menyampaikan maksud kelurah beranjangan. Aku kira kebanyakan dari mereka tidak pula akan menolak. Mungkin ada satu-dua orang yang berpenderian terlampau tajam. Tetapi aku dapat memerintahkan kepada mereka untuk melunakan sikapnya, atau aku bawa saja mereka sebagai pengiringku ke Penging, Untara berhenti sejenak, lalu, bukankah begitu, Paman? Aku sependapat Untara, dan aku senang sekali mendapat kawan Ki Tanu Metir dan Ki Sumangkar. Jika demikian, biarlah Agung Sedayu menjemput mereka. Ia dapat segera pergi dan segera pula kembali. Sangkal Putung tidak terlampau jauh. Tetapi aku tidak minta Ki Demang datang sekarang. Aku tahu, bahwa ia tidak dapat meninggalkan kewajibannya begitu saja. Bukankah begitu, Suandaru? Suandaru tersenyum sambil mengangguk. Ya, begitulah. Tetapi tentu kau akan memberitahukan kepada Demang Dijatianom, Potong Widura. Ia akan datang malam nanti untuk ikuti rakatan di sini, sahut Untara. Ternyata bahwa Kia Ye Gringsing dan Ki Sumangkar tidak usah menunggu sampai menjelang hari sepasaran dan munduh penganten. Sebenarnya kedua orang tua itu akan datang menjelang hari-hari penjemputan sepasang penganten dan upacara di rumah Widura. Namun agaknya karena persoalan yang tiba-tiba itu. Agung Sedayu dan Suandaru harus mempercepat kehadiran mereka, sementara Untara akan berbicara dengan para perwira. Seperti yang diduga oleh Untara, maka beberapa orang perwira sama sekali tidak berkeberatan ketika Untara menyampaikan permintaan kilurah beranjangan atas pesan Raden Sutawijaya di dalam pertemuan yang segera diadakan di rumah Untara. Tetapi juga seperti yang diduga oleh Untara, ada juga beberapa orang di antara mereka yang sambil mencibirkan bibirnya bergumam di antara mereka. Sebenarnya aku tidak sependapat. Tetapi pengaruh Untara terlalu besar atas mereka, sehingga tidak seorang pun yang langsung berani menolak. Dalam pada itu, Agung Sedayu dan Suandaru telah berpacu ke Sangkal Putung. Mereka harus menyampaikan permintaan Untara agar Kiai Gringsing dan Ki Sumangkar bersedia untuk datang ke Jatianom menjelang keberangkatan Untara ke Pengging, bukan menjelang upacara kedatangannya dari Pengging bersama istrinya Kelak. Kedatangannya di Sangkal Putung memang agak menimbulkan berbagai pertanyaan di dalam hati. Baik pada Kiai Gringsing dan Sumangkar, maupun pada Ki Demang, Sangkal Putung. Mereka akan berada di Jatianom sampai upacara pengantin selesai seluruhnya. Namun tiba-tiba mereka telah muncul, justru sebelum Untara berangkat ke Pengging. Tetapi ketika Agung Sedayu dan Suandaru melihat kesan di wajah-wajah itu, maka mereka pun segera menyampakan kepentingan mereka kepada orang-orang tua itu. Agung Sedayu pun segera bercerita kepada gurunya dan Ki Sumangkar, sedang Suandaru segera menemui ayahnya. Jadi kami diminta segera datang ke Jatianom bertanya Kiai Gringsing. Ya, jawab Agung Sedayu. Kapan kita akan berangkat hari ini? Kiai Gringsing mengerutkan keningnya namun kemudian sambil tersenyum ia berkata, Tetapi jangan hari ini. Besok pagi-pagi benar kita berangkat. Udaranya tentu segar dan perjalanan kita akan menyenangkan. Agung Sedayu merenung sejenak. Tetapi ia ragu-ragu untuk mengambil keputusan. Tentu Angger Untara akan memakluminya. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Tetapi ia berkata, aku akan berbicara dengan Suandaru lebih dahulu. Ternyata Suandaru yang berada di dalam rumahnya bersama ayah dan ibunya pun menggeliat sambil berkata, Memang sebaiknya besok saja, Kakang. Aku malas untuk kembali sekarang. Tetapi mereka menunggu kita, sahut Agung Sedayu. Sebelum Suandaru menyahut, terdengar dari balik pintu ruang dalam suara seorang perempuan, Biar sajalah kalau Kakang Sedayu akan kembali sendiri. Kau, Kiai Gringsing, dan guru pasti akan pergi paling cepat besok pagi. Agung Sedayu memandang ke arah daun pintu yang separuh terbuka, Tetapi ia tidak melihat orang yang menyahut kata-katanya meskipun ia tahu, Bahwa suara itu adalah suara sekar mirah. Karena itu, Agung Sedayu pun menarik nafas dalam-dalam. Ia tidak dapat membantah lagi. Suandaru yang sudah hampir menjawab sebelum sekar mirah, Tersenyum sambil mencibirkan bibirnya. Bahkan kemudian ia berbisik, Nah, apakah Kakang Agung Sedayu masih akan membantah lagi? Agung Sedayu menundukan kepalanya. Sekilas ia melihat wajah Kiai Demang dan Nyai Demang tersenyum pula. Baiklah, Agung Sedayu pun kemudian berdesis lambat, Seolah-olah hanya ingin didengarnya sendiri, Kita akan kembali besok saja ke Jatianom. Demikianlah, di sore hari, Agung Sedayu sempat juga bercakap-cakap dengan sekar mirah, Meskipun Agung Sedayu masih saja dibatasi oleh perasaannya yang kurang terbuka. Ragu-ragu dan kebimbangan masih selalu membayanginya. Bukan tentang sekar mirah sendiri, Tetapi tentang sikap yang dianggapnya baik terhadap sekar mirah. Jadi, banyak sekali perwira-perwira yang akan datang bertanya sekar mirah. Ya, beberapa orang perwira tinggi kawan-kawan Kakang Untara akan datang, Juga istri-istri mereka? Tentu. Mereka yang sudah beristiri akan datang bersama istri-istri mereka, Dan anak-anak gadis mereka? Agung Sedayu mengerutkan Keningnfa. Dengan ragu-ragu ia menjawab, Aku tidak tahu. Dan aku pun tidak tahu apakah ada perwira kawan-kawan Kakang Untara yang sudah mempunyai anak gadis. Tentu ada. Dan jika demikian, sebaiknya aku tidak usah datang. Kenapa? Ayah dan ibu juga tidak usah datang. Kenapa? Kenapa, Hi Agung Sedayu menjadi bingung. Aku tentu tidak akan mendapat tempat. Ayah dan ibu pun pasti hanya akan tersisih. Jika tamu-tamunya adalah para perwira, Maka ayah, sekedar seorang demang, Pasti hanya akan mendapat tempat di sudut yang paling gelap. Ah, ada-ada saja kau, mirah. Sekar mirah tidak segera menyaut. Tetapi sambil bersungut-sungut ia menatap kekejauhan. Memang terbayang di rongga matanya, Ayah dan ibunya duduk di sudut yang tersendiri. Ayahnya yang berada di pendapa sama sekali tidak dihiraukan oleh para perwira yang hadir karena ayahnya hanyalah seorang demang, Sedang ibunya yang duduk di peringgitan pun sama sekali tidak mendapat perhatian di antara istri-istri perwira tinggi dari Pajang. Sedang dirinya sendiri pun sama sekali tidak mendapat tempat, Karena Agung Sedayu sibuk melayani para tamu dan persiapan jamuan di belakang. Sedang gadis-gadis dari kota tidak akan menghiraukannya. Agung Sedayu yang melihat Sekar mirah bersungut-sungut menarik nafas sambil berkata, Kau jangan membayangkan jamuan yang diselenggarakan kelak sebagai jamuan yang besar sekali, Dan yang akan dihadiri oleh para tamu tertinggi dari Pajang. Sama sekali tidak, Sekar mirah. Memang ada beberapa orang perwira tinggi yang akan hadir. Tetapi sebagian besar tamu kakang untara adalah sanak kadang sendiri. Tetangga-tetangga di Jatianom dan para bebahu. Justru para perwira dan istri-istrinyalah yang akan disediakan tempat tersendiri. Sekar mirah mengerutkan keningnya. Lalu, benar tentu. Dan aku, ada saudara-saudaraku yang akan mengawanimu. Sanak kadang yang masih dekat dalam hubungan keluarga. Mereka akan senang sekali melihat kau, karena sebagian dari mereka telah mendengar namamu. Dari mana mereka mendengar namaku? Bukankah Paman Widura pernah mengenalmu? Dan bukankah kakang untara juga pernah berada di sangkal putung? Seperti kakang untara, maka Paman Widuralah yang akan menjadi pengganti ibu bapakku. Bukankah kakang untara? Agung Sedayu mengerutkan keningnya. Lalu, ya, mungkin kakang untara dan Paman Widura sekaligus. Kakang untara sudah mempunyai sisihan. Ia akan dapat bertindak sebagai ibu dan ayahmu. Dan itu adalah kewajibannya. Kecuali jika Paman Widura menghendaki. Kita serahkan saja kepada keduanya. Tetapi tentu kita akan lebih berbangga, bahwa yang akan menerima kita di dalam lingkungan keluarga adalah kakang untara. Kenapa? Bukankah kakang untara seorang senapati besar, lebih besar dari Paman Widura? Bukankah dengan demikian, akan memberikan kebanggaan yang lebih besar pula kepada kita? Terasa sesuatu berdesir di lada Agung Sedayu. Pengenalannya tentang Sekar Mirah menjadi semakin bertambah. Sekar Mirah bukan saja seorang gadis yang tinggi hati, tetapi di antara orang-orang yang dianggapnya lebih besar, ia merasa rendah diri. Dan Agung Sedayu tidak ingkar, bahwa sifat-sifat yang demikian memang ada juga padanya. Namun dalam pada itu, tercetus juga suatu imbangan yang meledak di hatinya. Untuk mengatasi rasa rendah diri itu, Sekar Mirah ingin tampak menjadi seorang yang besar. Yang Agung, di samping pada dasarnya ia seorang yang mempunyai keinginan dan cita-cita yang melonjak-lonjak. Tetapi Agung Sedayu tidak mengatakannya. Bahkan ia berusaha menyembunyikan kesan itu jauh-jauh. Sambil tersenyum ia berkata, Aku akan minta kepada kakang untara, agar aku pun mendapat kesempatan mencicipi kebesarannya. Ketika kemudian malah menjadi gelap, maka Agung Sedayu dan Suandaru berada di gandok bersama gurunya dan Kisumangkar. Ketika Sekar Mirah datang pula ke gandok itu, Suandaru segera mengusirnya, Hi, masuk ke dalam. Jangan berada di sini. Kenapa bertanya Sekar Mirah, Aku akan bertemu dengan buruku, Macamu. Kau pasti mencari kakang Agung Sedayu. Sekar Mirah menjadi merah sejenak. Dia ambilnya ajuk-ajuk lampu di atas bencik dan dilemparkannya kepada Suandaru. Tetapi Suandaru sempat menghindar. Jangan, jangan Mirah. Kau merusak barang-barang saja. Kini Sekar Mirah memegang kendi berisi air. Katanya, Ayo, sekali lagi kau ulangi, Suandaru kini berdiri di belakang Agung Sedayu. Katanya, jawablah, Kakang. Ternyata Sekar Mirah tidak mencari kau. Sekar Mirah meletakkan kendi itu sambil bergeramang. Tetapi ia pun segera meninggalkan gandok dan masuk ke dalam. Sepeninggal Sekar Mirah, Suandaru tidak dapat menahan tertawanya. Jangan kau ganggu Sekar Mirah itu lagi, berkata gurunya, ia sedang dipengaruhi oleh angan-angannya. Angan-angan tentang dirinya sendiri, justru karena Untara akan segera kawin. Kenapa? Apa hubungannya dengan perkawinan Kakang Untara? Kisumangkar tersenyum sambil menjawab, gadis itu sudah berangan-angan tentang dirinya. Setelah Untara, maka akan segera datang saatnya, Agung Sedayu kawin. Oh, Suandaru mengangguk-angguk. Namun sebelum ia berkata lebih lanjut, Agung Sedayu mendahului, tetapi apakah Sekar Mirah akan kawin mendahului kakaknya? Apa salahnya? Suandaru mengerutkan keningnya. Tidak ada salahnya. Tetapi alangkah baiknya, jika kakaknya akan kawin lebih dahulu. Dan itu berarti kita akan segera pergi ke menoreh. Kita akan menempuh. Perjalanan yang jauh dan melintasi garis tegang antara Pajang dan Mataram, meskipun garis itu tidak dapat ditentukan di mana. Suandaru mengerutkan keningnya. Namun ia tidak menjawab lagi. Bahkan tangannya segera menutup mulutnya yang sedang menguap. Aku akan tidur. Biarlah semuanya itu terjadi di dalam mimpi. Agaknya menyenangkan juga. Agung Sedayu memandanginya sejenak. Tetapi ia tidak berkata apapun lagi. Demikianlah, di pagi hari berikutnya, Agung Sedayu dan Suandaru bersama gurunya dan Kisumangkar pun segera bersiap memenuhi undangan untara. Langsung atau tidak langsung, rasa-rasanya ada juga kewajiban mereka untuk ikut berbicara tentang Pajang dan Mataram. Dan untara yang akan meninggalkan Jatianom kini memerlukannya. Jika kakang Agung Sedayu tidak menjemputku, kelak menjelang upacara sepasaran di rumah Paman Widura, aku segan untuk datang, sekar mirah bersungut-sungut. Apabila mungkin, aku akan menjemputmu dan menjemputki dani demang di Sangkal Putung, berkata Agung Sedayu ketika ia sudah siap untuk berangkat. Sejenak kemudian, maka mereka pun telah melintasi bulak persawahan di luar padukuhan Sangkal Putung. Mereka memilih jalan di sisi sebelah timur, menyusuri hutan-hutan yang rindang di ujung bulat. Semakin jauh hutan itu masih juga agak lebat dan kadang-kadang seekor harimau yang lapar sampai juga di jalan di pinggir hutan itu. Tetapi keempat orang itu sama sekali tidak mencemaskan diri mereka, meskipun mereka bertemu empat ekor harimau sekaligus. Yang menarik perhatian ketika mereka menyusuri pinggir hutan itu adalah suara burung-burung liar di saat-saat matahari memanjat naik. Riang bersahut-sahutan, seakan-akan mereka benar-benar telah menikmati kedamaian yang mantap. Kiai Gringsing yang berkuda di paling depan tiba-tiba saja terhenti, sehingga mereka yang berada di belakangnya pun terhenti pula. Bahkan orang tua itu kemudian meloncat turun sambil mengamat-amati keadaan di sekitarnya, dan menyusup masuk beberapa langkah ke dalam hutan rindang itu. Kisumangkar, Agung Sedayu, dan Suandaru pun kemudian berloncatan turun pula. Hampir berbareng perhatian mereka pun segera tertarik pula oleh seonggok abu yang diperhatikan oleh Kiai Gringsing. Perapian, desis Kiai Gringsing. Sumangkar mengangguk-anggukan kepalanya. Ya, ia menyahut, agaknya ada beberapa orang yang membuat perapian di sini. Kiai Gringsing mengangguk-anggukan kepalanya. Dilihatnya ranting-ranting perdu di sekitarnya berpatahan dan rumput-rumput pun roboh terinjak kaki orang, dan bahkan agaknya ada di antara mereka yang berbaring. Beberapa lembar daun pembungkus makanan bertebaran pula di sekitar tempat itu. Ada beberapa orang yang semalam bermalam di sini, berkata Kiai Gringsing, dan itu sangat menarik perhatian. Sumangkar mengangguk-anggukan kepalanya. Sejenak kemudian ia bergumam, orang-orang asing bagi daerah ini. Agaknya mereka membawa bekal makanan. Agung Sedayu dan Suandaru pun mengangguk-angguk pula. Meskipun mereka tidak memberikan tanggapannya, namun mereka mulai berpikir dan menghubungkan hal itu dengan kemungkinan yang dikatakan oleh kilurah beranjangan. Memang ada sesuatu yang harus kita perhatikan, berkata Kiai Gringsing kemudian. Baiklah hal ini dapat kita jadikan bahan persoalan dengan anggur untara dan kilurah beranjangan itu. Agung Sedayu yang masih saja mengangguk-angguk kemudian bertanya, Jadi, dimanakah kira-kira mereka sekarang? Kiai Gringsing dan Sumangkar berbareng menggeleng. Yang menjawab kemudian adalah Kiai Gringsing, kita tidak tahu kemana mereka pergi. Mungkin mereka berkeliaran di sekitar Jatianom untuk mendapat bahan yang lebih lengkap tentang daerah itu, dan kemungkinan yang akan dilakukan di dalam upacara pengantan itu. Dan di malam hari mereka akan berkumpul lagi di sini, sahut Agung Sedayu. Kiai Gringsing tidak menyaut. Tetapi seperti yang diduganya, Agung Sedayu kemudian berkata, Kita dapat mengintainya di sini, di malam hari. Ya, Suandaru menyambung, kita dapat mengetahui, siapakah mereka itu. Jika perlu, kita akan menghancurkan mereka sebelum mereka berbuat apa-apa. Kau selalu tergesa-gesa, potong Agung Sedayu, kita harus yakin dahulu tentang mereka. Tentu, kita harus yakin dahulu. Karena itu, baiklah nanti malam kita lihat. Siapakah yang ada di sekitar hutan ini? Mungkin mereka tidak kembali ke tempat ini, tetapi mereka akan berada di tempat lain, berkata Kiai Gringsing. Dan Sumangkar menyahut, tetapi tidak akan jauh dari tempat ini. Kiai Gringsing mengangguk-anggukan kepalanya. Lalu katanya, baiklah, marilah kita meneruskan perjalanan yang pendek ini. Mungkin kita dapat menemukan jawab di Jatianom. Siapa tahu, mereka justru para prajurit yang sedang nganglang untuk mengawasi keadaan. Setelah sekali lagi mereka meneliti tempat itu, dan tidak menemukan tanda-tanda baru, mereka pun segera meneruskan perjalanan mereka ke Jatianom, dengan membawa sebuah laporan tentang perhatian di hutan kecil agak menjorok masuk dari jalan setapak di pinggir hutan itu. Demikianlah, maka perjalanan ke Jatianom itu tidak memakan waktu terlalu lama. Ketika matahari naik di atas ujung pepohonan, mereka pun telah sampai ke daerah kademangan itu. Meskipun Jatianom yang sudah mulai miring karena letaknya di lereng merapi itu tidak sesubur sangkal putung, namun sawahnya pun tampak hijau sejauh mati memandang. Pematang-pematang yang bagaikan tangga raksasa memanjat semakin lama menjadi semakin tinggi di lereng gunung merapi. Namun demikian masih juga tampak dataran-dataran yang rata seluas jangkauan mata. Derap beberapa ekor kuda di tengah-tengah bulak itu memang menarik perhatian para petani yang bekerja di sawah. Namun mereka pun mengetahui bahwa seorang senapati dari pajang yang kebetulan berasal dan kini berada di Jatianom akan melangsungkan perkawinannya, sehingga dengan demikian Jatianom telah menjadi semakin ramai. Bukan saja orang-orang yang berkepentingan dengan hari perkawinan untara, tetapi juga prajurit-prajurit memperpendek gelombang pengamatan mereka. Setiap kali dua orang prajurit berkuda melintasi bulak-bulak panjang yang memisahkan padukuhan yang satu dengan padukuhan yang lain. Bahkan mereka mengawasi juga pinggiran hutan di atas padukuhan Jatianom dan di daerah sebelah timur. Kedatangan Kiai Gringsing dan Sumangkar di rumah Widura telah disambut dengan akrab. Sebagai orang yang meskipun bukan berasal dan berada di dalam lingkungan pemerintahan dan pimpinan keprajuritan, namun keduanya adalah orang-orang yang memiliki kelebihan. Bahkan untara tahu benar, bahwa sebenarnya Sumangkar bukan sekedar seorang yang tidak berarti dikepatihan Jipang pada masa pemerintahan Adipati Penangsang yang dimani oleh Patih Man Taun. Setelah duduk sejenak sambil berbicara tentang keselamatan masing-masing serta meneguk air panas, barulah untara mengatakan maksudnya mempersilahkan keduanya hadir di Jatianom lebih cepat dari rencana mereka. Justru selagi aku tidak berada di tempat, Paman Widura memerlukan kawan yang dapat dibawa berbincang, berkata untara kemudian. Bahkan aku mengharap Kiai berdua hadir kemarin di Jatianom. Aku sudah gelisah, apakah Kiai berdua agak berkeberatan meninggalkan sangkal putung. Kiai Gringsing tersenyum. Sambil mengangguk-angguk ia berkata, bukan berkeberatan. Tetapi kami ingin berkuda di pagi hari yang segar seperti ini. Untara tersenyum. Sambil mengangguk-angguk ia pun kemudian mulai mengatakan maksudnya. Di gandok itulah kilurah beranjangan beserta pengiringnya beristirahat. Kiai Gringsing pun mengangguk-angguk pula, Agung Sedayu sudah mengatakan serba sedikit. Dan sekarang aku menjadi semakin jelas, Kiai Gringsing berhenti sejenak, lalu, tetapi kita memang terus berhati-hati. Dan bukankah anak Mas Untara sudah memperhitungkan semua kemungkinan dan mempersiapkan para prajurit? Ya, Untara mengangguk-angguk pula, tetapi prajurit pajang telah bersikap. Bahkan sebagian dari mereka terlampau keras menentang Mataram. Barangkali Agung Sedayu pernah bercerita apa yang dialaminya karena kecurigaan prajurit pajang Yar, berlebih-lebihan. Karena itu, di dalam persoalan yang terlalu lembut dan licin, mereka kurang dapat menanggapinya. Juga Kilurah beranjangan yang datang dan Mataram itu sudah bersikap, meskipun ia masih berusaha untuk terbuat sebaik-baiknya. Karena itu, aku memerlukan pihak yang dapat menguasai keadaan ini sebaik-baiknya di samping kedua belah pihak akan berjalan sesuai dengan garis tugas masing-masing. Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam. Agaknya Untara telah menemukan pengalaman baru di dalam sikapnya, sehingga ia bukan lagi Untara yang terlampau tajam. Meskipun demikian, masih tampak pada sikap dan kata-katanya, Untara adalah seorang senapati perang, yang pada saat-saat tertentu pasti akan tampil dalam sikap dan tindakan-tindakan seorang senapati. Apakah Kiai bersedia membantu kami dan Paman Widura di dalam hal ini desak Untara? Kiai Gringsing mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, aku tidak berkeberatan. Aku akan membantu anak mas, Kiai Gringsing berhenti sejenak. Ditatapnya wajah sumangkar yang juga sedang mengangguk-angguk, lalu katanya, dan kami sudah mulai melihat sesuatu, yang barangkali penting anak mas ketahui. Untara menjadi tegang sejenak, lalu, maksud Kiai, sesuatu yang menyangkut persoalan yang kita bicarakan ini? Kiai Gringsing pun mengangguk. Lalu dikatakannya apa yang dilihatnya di dalam perjalanannya ke Jatianom. Apakah mungkin para prajurit yang sedang nganglang berhenti dan membuat perapian Kiai Gringsing mencoba bertanya? Tidak, tentu tidak mungkin, Untara merenung sejenak. Itulah yang penting. Memang persoalan-persoalan yang kadang-kadang tidak pernah kita duga sebelumnya. Aku akan memerintahkan para prajurit untuk menelitinya. Jangan tergesa-gesa, anak mas. Seperti yang kau katakan, bahwa prajurit-prajurit itu sebagian telah bersikap keras menghadapi ketegangan antara pajang dan mataram. Ketegangan yang justru tumbuhnya dari atas. Jadi, biarlah kami melihatnya. Nanti malam kami akan mencoba meyakinkan, apakah sebenarnya yang telah kami lihat itu. Untara mengerutkan keningnya. Namun ia pun mengangguk-angguk sambil berkata, Baiklah. Jika Kiai memerlukan, kami dapat menyediakan beberapa orang prajurit. Tetapi Kiai Gringsing menggelengkan kepalanya. Jawabnya, jangan menimbulkan kesan yang tegang, agar upacara perkawinan anak mas dapat berjalan dengan tenang. Kami hanya memerlukan izin anak mas. Dan kami akan mencoba berbuat dengan hati-hati, karena kami sadari, di mana kami sedang berdiri. Untara menarik nafas dalam-dalam adalah di luar kebiasaannya untuk begitu saja mempercayakan tugas yang berat kepada orang lain, bukan kepada lingkungannya. Ia mempunyai sekelompok petugas sandi yang dapat melakukan tugas-tugas serupa itu. Namun demikian, benar juga kata Kiai Gringsing. Jika ia memerintahkan pasukan sandinya dan menemukan sesuatu yang dianggapnya penting, maka akan timbul ketegangan dalam lingkungan prajurit pajang. Ketegangan itu tentu akan berpengaruh pada hari perkawinannya yang segera akan berlangsung. Sejenak untara merenungi kata-kata Kiai Gringsing. Namun kemudian ia mengangguk-anggukan kepalanya sambil berkata, Aneh sekali. Tiba-tiba saja aku setuju dengan pendapat Kiai. Namun hal itu justru karena aku sudah mengenal Kiai berdua bersama murid-murid Kiai. Terima kasih atas kepercayaan ini. Nanti malam kami akan mencoba mengetahui apa yang sebenarnya telah dilakukan oleh orang-orang yang membuat perapian di hutan itu. Silahkan Kiai. Tetapi kami berharap, bahwa tidak akan timbul salah paham dengan petugas-petugas sandi dari pajang. Jika kalian terpaksa berselisih pendapat, maka kalian harus berkata berterus terang, bahwa kalian mendapat tugas khusus dari aku, dari senapati di daerah selatan ini, supaya persoalan kalian dikembalikan kepada aku. Aku berharap, agar kalian tidak bertindak langsung terhadap petugas sandi itu, karena aku yakin bahwa tidak ada seorang pun dari petugas-petugas sandi pajang yang dapat berbuat seperti Kiai. Kiai Gringsing mengangguk-angguk. Memang tugas di medan yang sedang dibayangi oleh ketegangan ini memerlukan kewaspadaan yang tinggi, karena kadang-kadang petugas-petugas khusus semacam yang akan mereka jalani itu dapat mengakibatkan, justru mereka harus berhadapan dengan berbagai pihak. Namun Kiai Gringsing memahami pesan itu, sehingga karena itu, maka ia pun mengangguk-anggukkan kepalanya sambil berkata, Baiklah, anak mas. Kami akan melakukan semua pesan anak mas. Dan karena itulah, maka sore nanti kami minta diri untuk kembali ke sangkal putung, agar kepergian kami tidak menimbulkan kecurigaan. Untara mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, silahkan. Kiai dapat menempuh jalan yang manapun yang baik bagi Kiai. Namun sebelumnya, Kiai dapat bertemu dengan Kilurah Beranjangan, sekedar memperkenalkan diri. Kiai Gringsing memandang Sumangkar sejenak, namun kemudian ia mengangguk pula sambil berkata, Baiklah, aku akan memperkenalkan diri dengan salah seorang petugas dari Mataram. Aku kira Mataram memang perlu menyusun jaringan pengamanan bagi diri mereka sendiri. Ya, tetapi Mataram masih berada di dalam lingkungan pajang, sehingga tanggung jawab keamanannya seluruhnya masih menjadi tanggung jawabku. Kiai Gringsing mengerutkan keningnya, namun kemudian ia pun menyahut, Ya, ya. Memang segala sesuatunya, Mataram harus mempertanggung jawabkannya kepada pajang, dalam hal ini kepada senapati yang mendapat tanggung jawab di daerah selatan, yang langsung berhadapan dengan Mataram. Bukan yang berhadapan dengan Mataram, sahutuntara, tetapi yang kekuasaannya meliputi Mataram. Oh, sekali lagi Kiai Gringsing mengangguk-angguk, ya, yang kekuasaannya meliputi daerah selatan sampai ke alas mentawok. Tampak wajah untara menegang sedikit. Namun ia pun kemudian berusaha untuk menghilangkan segala kesan itu. Sambil tersenyum untara berkata, Kiai benar. Kekuasaanku sampai ke alas mentawok dengan segala isi dan perkembangan yang terjadi atasnya, karena bentuk penyerahan Sultan Pajang kepada Ki Gede pemanahan masih belum jelas. Kiai Gringsing tidak menyahut lagi, selain mengangguk-anggukkan kepalanya. Sekilas ia memandang Sumangkar, dan Sumangkar pun ternyata baru mengangguk-angguk. Mereka tidak dapat berbuat lain daripada menangkap siratan sikap untara yang sebenarnya sebagai seorang prajurit pajang. Demikianlah, maka sejenak kemudian kedua orang tua itu pun diperkenalkan dengan Kiai Lurah Beranjangan. Namun ternyata pertemuan Kiai Lurah Beranjangan dengan Kiai Sumangkar telah menumbuhkan keheranan sejenak. Tetapi sejenak kemudian Kiai Lurah Beranjangan tersenyum sambil tertawa, Kiai Sumangkar, aku sudah mendengar pengampunan khusus dari Sultan Pajang atasmu. Sumangkar hanya tersenyum saja, sementara Kiai Gringsing bertanya, jadi kalian sudah saling mengenal? Sumangkar mengangguk. Katanya, aku mengenalnya sebagai Kiai Lurah Mudal. Nama itu terlalu jelek. Kiai Widura lebih senang menyebut aku Kiai Lurah Beranjangan. Demikianlah, mereka sempat berbicara sejenak dengan akrabnya, seolah-olah mereka bertemu dengan kawan sendiri dari lingkungan yang sama. Ketika kemudian matahari menjadi semakin rendah, maka Kiai Lurah Beranjangan dan Sumangkar pun segera minta diri. Mereka berpura-pura akan kembali ke sangkal putung bersama Agung Sedayu dan Suandaru. Hanya Untara dan Widura sajalah yang mengetahui bahwa mereka berniat untuk mengintai orang-orang yang tidak dikenal yang telah membuat perapian di hutan yang terbentang di pinggir jalan, antara sangkal putung dan Jatianom. Bagaimana dengan kuda-kuda ini bertanya Suandaru ketika mereka mendekati hutan rindang itu? Apakah kuda-kuda ini tidak justru mengganggu? Kiai Gringsing mengerutkan keningnya, lalu, kita ikat kuda-kuda itu agak jauh dari hutan. Mereka berempat pun kemudian menuju ke sebuah pategalan di ujung hutan. Mereka mengikat kuda-kuda mereka di tengah pategalan dan tersembunyi, sehingga tidak mudah diketahui oleh orang-orang yang lewat di pinggir pategalan itu. Bagaimana kalau pemiliknya menengok pategalan ini di malam nanti bertanya Suandaru? Jarang sekali seseorang pergi ke pategalan yang kebetulan sedang mulai ditanami. Jika pohung ini menjelang mengambil buahnya, barulah setiap kali mereka menengok di malam hari. Kita menunggu gelap di sini bertanya Agung Sedayu tiba-tiba. Ya, kita menunggu gelap di sini. Tempat ini terlindung oleh pepohonan yang cukup rimbun, sahut gurunya. Agung Sedayu mengangguk-anggukan kepalanya. Sambil berjalan hilir mudik, dicobanya untuk membayangkan apa yang akan mereka lakukan, apabila hari menjadi gelap. Tiba-tiba saja ia berhenti dan bertanya kepada gurunya, apakah mungkin orang yang membuat perapian itu orang-orang yang tidak dikenal di daerah ini, guru? Gurunya menganggukan kepalanya. Ya, jawabnya, agaknya mereka orang asing di sini. Jika mereka orang asing, apakah perapian itu tidak mengundang para peronda untuk mendekatinya? Bukankah mereka berada di tempat yang terlindung agak menjorok masuk? Dan menurut perhitungan mereka, para peronda dari Jatianom tidak akan sampai ke tempat mereka membuat perapian itu. Agaknya memang demikianlah, sambung Sumangkar. Ternyata tidak seorang peronda pun yang pernah melaporkan tentang perapian kepada Untara. Agung Sedayu mengangguk-anggukan kepalanya pula. Dan sebentar lagi kita akan melihat, siapakah sebenarnya mereka itu. Ketika matahari menjadi semakin rendah dan hilang di balik cakrawala, maka mereka pun segera mulai bersiap-siap. Mereka harus mendahului orang-orang yang ingin mereka ketahui keadaannya itu. Karena itu, ketika malam mulai turun, mereka berempat pun segera meninggalkan kuda-kuda mereka. Dengan hati-hati mereka berjalan menuju ke hutan yang tidak begitu lebat, yang membentang di sebelah jalan ke Sangkal Putung. Bagaimana jika ada harimau yang sampai ke Pategalan itu? Guru bertanya Swandaru. Kemungkinan itu kecil sekali. Terlalu jauh bagi seekor harimau. Kecuali apabila harimau itu benar-benar kelaparan. Tetapi mudah-mudahan tidak ada seekor harimau yang pergi ke Pategalan, karena biasanya mereka tidak akan menjumpai apapun di sana. Agaknya harimau-harimau yang kelaparan lebih senang pergi ke Padesan untuk mencuri ternak. Demikianlah, maka mereka berempat pun segera masuk ke dalam daerah hutan yang sudah menjadi gelap. Mereka menempatkan diri mereka di tempat yang cukup terlindung, tetapi mereka dapat melihat lapangan rumput yang diselingi oleh pohon-pohon perdu di luar hutan sampai ke pinggir jalan. Dari kegelapan mereka akan dapat melihat bayangan yang bergerak-gerak di tempat yang terbuka, apabila orang-orang itu benar-benar datang lagi ke sekitar tempat itu. Untuk memperluas jarak jangkau pengamatan mereka, maka mereka berempat tidak berada di tempat yang sama. Kiai Gringsing dan Suandaru memanjat sebatang pohon yang tidak jauh dari bekas perapian yang mereka ketemukan agak menjorok ke dalam, sedang Ki Sumangkar dan Agung Sedayu berada di dalam semak-semak, justru di bibir hutan itu. Apakah mereka akan kembali? Guru bertanya Suandaru. Kita tidak tahu, jawab gurunya, tetapi aku mengharap mereka akan kembali. Mereka akan membuat perapian lagi, dan berbicara tentang tugas-tugas mereka, Suandaru menganggukan kepalanya. Tetapi memang mungkin pula mereka menemukan tempat lain yang lebih baik. Dan apabila demikian, kita akan sia-sia semalam suntuk di tempat ini, sambung gurunya. Suandaru mengerutkan keningnya tetapi ia hanya berdesah di dalam dirinya, jika demikian, kamilah yang lebih bodoh dari orang-orang itu. Namun keduanya tidak terbicara lagi. Suandaru duduk di atas dahan yang besar, bersandar batangnya yang condong, sedang gurunya duduk sambil berjuntai, seperti sedang duduk di sebuah ayunan yang tergantung tinggi-tinggi. Agung Sedayu dan Sumangkar pun tidak banyak terbicara. Mereka lebih memusatkan perhatian mereka kepada keadaan di sekitarnya, sehingga mereka tidak ubahnya seperti patung-patung yang membeku. Mereka mulai menjadi geisah, ketika malam menjadi semakin malam, namun tidak seorang pun yang tampak lewat di dekat mereka, apalagi berhenti dan membuat perapian. Tetapi meskipun demikian, mereka masih tetap menahan hati, karena mereka masih berpengharapan, bahwa mereka tidak akan gagal. Selagi mereka termangu-mangu menunggu orang-orang yang belum mereka ketahui dengan pasti itu, tiba-tiba Kiai Gringsing yang duduk berjuntai di atas sebatang dahan itu mengerutkan keningnya. Kemudian digamitnya Suandaru yang duduk terkantuk-kantuk. SSST, jangan tidur, desisnya. Suandaru menggelengkan kepalanya, tidak, aku tidak tidur, lihatlah, bisik gurunya kemudian. Suandaru mengangkat wajahnya mencari sesuatu di dalam rimbunnya di daunan. Bukan di sana, tetap lihat itu. Api, desis Suandaru dengan serta merta sambil membelalakan matanya. Kiai Gringsing mengangguk-anggukan kepalanya. Di sela-sela batang pepohonan mereka melihat samar-samar nyala api di dalam kegelapan. Meskipun tidak tepat di tempat yang kemarin, tetapi perapian itu tidak berada terlalu jauh. Marilah kita melihat, bisik Suandaru. Jangan tergesa-gesa. Kita belum tahu, siapakah mereka itu. Jika mereka memiliki kemampuan indera yang melampaui manusia biasa, maka kita harus sangat berhati-hati. Tetapi mudah-mudahan mereka orang-orang biasa seperti kita. Suandaru mengangguk-anggukan kepalanya. Namun di dalam hatinya ia berkata, guru juga orang yang melampaui kewajaran manusia yang lain. Sejenak Kiai Gringsing masih tetap berada di tempatnya. Perapian yang mereka lihat sedikit bertambah besar, namun kemudian susut kembali. Agaknya orang-orang yang mengerumuninya berusaha agar perapian itu tidak menjadi begitu besar. Apakah Kakang Agung Sedayu juga melihatnya bertanya Suandaru? Kiai Gringsing menggeleng. Jawabnya, mungkin tidak. Tempatnya tidak memungkinkan. Suandaru mengangguk-anggukan kepalanya. Lalu, apakah kita akan memberitahukan kepadanya dan Paman Sumangkar? Ya, aku akan memberitahukan. Tunggulah kau di sini. Jika ada sesuatu yang penting, kau dapat memberitahukan kepadaku dengan isyarat. Apakah isyarat itu? Kau dapat menirukan suara burung kedasi seperti orang-orang di alas tambak baya? Ya. Nah, itulah isyaratnya jika perlu sekali. Tetapi aku tidak akan lama, karena mereka berada tidak jauh dari tempat ini, asal saja mereka tidak berpindah tempat. Kiai Gringsing kemudian, turun dengan hati-hati. Ketika ia sudah berdiri di tanah, ia tidak segera bergeser. Dengan ketajaman panca inderanya ia meyakinkan lebih dahulu, bahwa tidak ada orang yang berada di sekitar tempat itu. Baru setelah ia yakin benar-benar bahwa tidak ada seorang pun yang melihatnya, maka Kiai Gringsing itu mulai bergeser mendekati tempat Sumangkar dan Agung Sedayu bersembunyi. Ternyata mereka berdua tidak beranjak dari tempatnya. Namun karena Sumangkar tidak tahu bahwa Kiai Gringsing akan datang kepadanya, maka desir dedaunan yang tersentuh oleh tubuh Kiai Gringsing membuatnya bersiap-siap. Bahkan digamitnya Agung Sedayu yang duduk di sampingnya. Agung Sedayu pun kemudian mempersiapkan dirinya pula. Suara desir itu lambat laun didengarnya pula. Namun mereka berdua itu menarik nafas, ketika mereka mendengar suara Kiai Gringsing lirih, Adi Sumangkar. Kiai Gringsing Sumangkar menyaut. Ya, aku. Sumangkar pun kemudian bergeser ketika Kiai Gringsing menjadi semakin dekat di luar gerumbul tempatnya bersembunyi. Sambil menjenguk keluar ia berkata, apakah Kiai melihat sesuatu? Ya, aku sudah melihat sesuatu. Oh, adakah mereka lewat di dekat tempat Kiai bersembunyi di hutan itu? Kiai Gringsing menggeleng, tidak. Aku tidak melihat mereka lewat. Mungkin mereka mengambil jalan lain. Tetapi aku sudah melihat perapian itu. Jika demikian, mereka sudah ada di tempatnya, perapian itu bergeser sedikit. Jadi, maksud Kiai? Marilah, kita melihat apa yang mereka lakukan. Sumangkar pun kemudian menggamit Agung Sedayu dan memberinya isyarat untuk mengikutinya. Agung Sedayu, berkata Kiai Gringsing kemudian, kau mengawani suandaru di atas dahan pohon itu. Aku dan pamanmu Sumangkar akan melihat, siapakah yang telah membuat perapian itu? Kenapa kami tidak ikut melihatnya pula, guru bertanya Agung Sedayu yang menjadi kecewa karenanya. Ia sudah sampai ke tempat itu dan duduk di dalam semak-semak. Tetapi tiba-tiba ia tidak diperbolehkan ikut mengetahui siapakah sebenarnya yang berada di sekitar perapian itu. Kiai Gringsing dapat membaca perasaan kecewa itu. Karena itu maka katanya, baiklah. Tetapi hati-hatilah. Kau dan suandaru berada di belakang. Jangan mendekat sebelum aku memberikan isyarat. Kita masih belum tahu ketajaman indera orang-orang di sekitar perapian itu. Demikianlah, setelah mereka singgah sejenak untuk memanggil suandaru, mereka berempat pun segera pergi mendekati perapian yang samar-samar. Tetapi Agung Sedayu dan suandaru berada beberapa langkah di belakang Kiai Gringsing dan Sumangkar. Dengan hati-hati sekali, kedua orang tua itu merayap semakin dekat. Setiap langkah, mereka perhitungkan baik-baik, agar tidak menimbulkan suara yang dapat mengejutkan atau menunjukkan kepada orang-orang di sekitar perapian itu, bahwa ada orang yang sedang mengintai. Sementara Agung Sedayu dan suandaru mengikuti saja dari jarak. Yang agak jauh, namun tidak sampai kehilangan arah, karena malam yang serasa menjadi semakin gelap di dalam rimbunnya hutan yang meskipun tidak begitu lebat. Demikianlah, akhirnya kedua orang tua-tua itu berhasil mendekati perapian itu. Mereka berdiri di balik pepohonan sambil mengatur pernafasan, agar orang-orang di sekitar perapian itu tidak mengetahui kehadiran mereka. Beberapa saat Kiai Gringsing dan Kisumangkar berada di tempatnya, mereka masih belum mendengar orang-orang itu berbicara satu patah katapun. Mereka duduk sambil menundukkan kepala di sekeliling perapian sambil memanasi badannya. Tidak, bukan hanya badannya, berkata Kiai Gringsing dan Kisumangkar di dalam hatinya ketika mereka melihat semakin jelas, bahwa dua orang di antara mereka sedang memanggang beberapa potong daging binatang. Apakah mereka beberapa orang pemburu yang sedang berburu di hutan ini bertanya kedua orang tua-tua itu di dalam hati pula. Namun mereka mengerutkan keningnya ketika mereka melihat kulit domba teronggok di samping lingkaran itu. Tentu bukan pemburu, keduanya mendapat kepastian. Pemburu-pemburu tidak akan menyebelih kambing di hutan perburuannya. Karena itu, maka keduanya menjadi semakin bernafsu untuk mengetahui siapakah mereka itu. Agung Sedayu dan Suandaru duduk beberapa langkah dari gurunya. Mereka pun melihat merahnya api di dedaunan dan pepohonan. Namun mereka tidak dapat melihat dengan jelas, siapa saja yang berada di sekitar perapian itu dan apa saja yang sedang mereka lakukan. Ketika Suandaru akan berbisik sesuatu, Agung Sedayu meletakkan jari telunjuknya di bibir anak muda yang gemuk itu, sehingga Suandaru mengurungkan loncatan kata-katanya yang sudah ada di tenggorokan. Baru setelah daging yang mereka panggang di perapian itu masak, terdengar salah seorang dari mereka berbicara, kita makan sekarang. Tidak seorang pun yang menjawab. Tetapi mereka pun kemudian bergeser sedikit. Salah seorang dari orang-orang yang mengelilingi perapian itu pun berdiri dan melangkah beberapa langkah untuk mengambil beberapa bungkus nasi. Kiai Gringsing dan Sumangkar harus menahan hati mereka. Dengan demikian keduanya harus duduk menunggu sampai orang-orang itu selesai makan dan berbicara sesuatu, sehingga keduanya mendapatkan suatu kesimpulan tentang orang-orang itu. Sementara itu yang dapat dilakukan adalah sekedar menghitung orang-orang itu. Meskipun agak sulit, namun akhirnya Kiai Gringsing berdesis di dalam hati, tujuh orang. Sambil menunggu mereka makan, maka Kiai Gringsing memberi isyarat kepada Sumangkar untuk mendapat pertimbangan memanggil murid-muridnya. Menurut penilaiannya, orang-orang yang berada di perapian itu bukanlah orang-orang yang memiliki kemampuan melampuyei orang kebanyakan. Kisumangkar yang mengerti isyarat itu pun mengangguk, karena ia pun sependapat dengan Kiai Gringsing. Dengan demikian, maka Agung Sedayu dan Suandaru yang sudah mulai menjadi jemuh, kini dapat ikut serta menunggui orang-orang yang sedang makan itu. Namun dengan demikian mereka pun menemukan kejemuan baru. Orang-orang yang sedang makan itu membuat Agung Sedayu dan Suandaru menjadi tidak sabar lagi menunggu. Tetapi mereka harus memaksa diri duduk saja merenung. Bahkan Suandaru sudah mulai terkantuk-kantuk, bersandar sebatang pohon, justru membelakangi orang-orang yang sedang makan itu. Namun tiba-tiba saja mereka terkejut ketika terdengar derap kaki kuda di kejauhan. Semakin lama menjadi semakin dekat. Dan ternyata, bahwa bukan saja Kiai Gringsing dan muridnya serta Kisumangkar sajalah yang terkejut, tetapi juga orang-orang yang sedang mengelilingi perapian itu. Tiba-tiba saja terdengar perintah, padamkan api. Beberapa orang segera berdiri dan mencakup tanah kering dan dihamburkannya di atas perapian, sehingga sejenak kemudian api itu pun menjadi padam, meskipun masih juga tampak asap yang mengepul. Namun ketika angin berhembus, asap itu pun segera pecah berserakan. Derap kaki kuda itu pun menjadi semakin dekat. Tetapi ternyata, bahwa kuda-kuda itu sama sekali tidak berhenti. Agaknya beberapa orang peronda telah lewat di jalan yang memujur di pinggir hutan itu. Anak setan, terdengar salah seorang dari orang-orang yang mengitari perapian yang telah padam itu mengumpat. Malam kemarin tidak ada seorang pun yang lewat. Sekarang peronda-peronda itu berkeliling sampai ke tempat ini. Apakah ada orang yang berhasil mencium kehadiran kita di sini bertanya yang lain? Aku belum mendapatkan tanda-tanda itu, sahut yang mula-mula berbicara, yang agaknya adalah pemimpin mereka. Makanlah, desis suara yang lain, kita akan segera pergi. Sudah habis, terdengar jawaban. Namun tiba-tiba yang lain lagi berkata, nasiku tumpah. Aku tergesa-gesa berdiri, ketika api perapian itu harus dipadamkan. Tinggal daunnya, jawab yang lain, aku tahu, kau makan daging kambing, serta tulangnya sekali. Biasanya kau makan nasi serta daunnya. SST, desis pemimpin mereka, kita masih harus mengawasi kesiagaan untara semalam ini. Besok kita dapat memastikan, di mana kita akan mulai, karena besok kelusa, untara sudah harus pergi ke penging. Sepeninggal untara kita harus bertindak dengan cepat, supaya kesan yang kita timbulkan tidak sempat mendapatkan penyelidikannya langsung. Hanya untaralah yang masih dapat berpikir bening menghadapi Mataram. Pada umumnya, para prajurit sudah diracuni oleh kecurigaan. Bagaimana dengan Widura? Widura sudah bukan prajurit lagi. Ia sudah jemuh, karena ketuanannya yang semakin mengganggu tugas-tugas keprajuritannya. Ia belum terlalu tua. Terdengar suara tertawa pendek. Namun untuk beberapa lamanya tidak terdengar suara yang lain. Maka sejenak kemudian, hutan itu telah dicengkam oleh kesenyapan. Yang terdengar adalah suara binatang malam di kejauhan. Suara burung hantu dan bilalang yang berdelik di rumputan. Yang mula-mula terdengar adalah suara pemimpin dari orang-orang yang duduk di sekitar perapian yang sudah padam itu, tidak seorang pun yang dapat membaca pikiran orang lain dengan tepat. Tetapi agaknya Widura itu pun sudah jemuh mengabdikan diri kepada Sultan Adi Wijaya. Tetapi karena ia tidak mau berhianat, maka lebih baik baginya untuk mengundurkan diri saja dari lingkungannya. Apakah Kilurah yakin tiba-tiba terdengar suara yang berat? Aku yakin. Banyak prajurit yang lari ke Mataram. Lurah beran jangan lari pula di samping Kilurah Mahoni dan Kilurah Sarimpat. Tetapi hubungan Mataram dengan Pajang masih belum dapat diambil kesimpulan apapun juga, suara yang berat itu terdengar lagi. Ternyata menurut beberapa orang petugas kami, Raden Sutawijaya telah mengirimkan beberapa jodang sumbangan kepada Untara. Kau bodoh sekali, berkata pemimpinnya, itu sekedar suatu care untuk menahan, agar Pajang jangan terlalu cepat bertindak, sebelum Mataram siap. Begitu? Ya. Dan adalah tugas kita untuk memancing tindakan Pajang terhadap Mataram. Tepat setelah Untara meninggalkan Jatianom. Sejenak kemudian tidak terdengar jawaban sama sekali. Yang terdengar hanyalah nafas-nafas yang berdesah. Kiai Gringsing dan Sumangkari yang duduk berdekatan saling memandang sejenak. Tanpa disadarinya keduanya mengangguk-anggukan kepalanya. Ternyata yang mereka duga telah benar-benar terjadi. Orang-orang itu adalah orang-orang yang dengan sengaja ingin menimbulkan benturan langsung antara Pajang dan Mataram secepatnya. Namun keduanya masih belum dapat menyatakan pendapatnya. Mereka masih harus menunggu sejenak untuk melihat perkembangan yang bakal terjadi. Marilah kita pergi, terdengar suara pemimpinnya, kita melihat keadaan di Jatianom. Kita masih mempunyai waktu sampai malam besok. Di dalam waktu itu kita harus sudah dapat menentukan, apakah yang akan kita lakukan dan di mana. Sekarang kita sudah mendapat kegambaran itu, sahut suara yang lain. Kiyai Gringsing dan Sumangkar bersama kedua anak-anak muda yang mengikutinya itu menjadi berdebar-debar. Namun mereka menjadi kecewa, karena ternyata orang-orang itu tidak mengatakan apapun tentang rencana itu. Bahkan salah seorang dari mereka berkata, Marilah kita pergi. Kita memutari Jatianom dari sebelah timur. Kita akan mencari kemungkinan yang lebih baik dari yang telah kita dapatkan apabila mungkin. Kita lewati lemah cengkar dan melihat hutan kecil di sebelahnya. Arah itu tidak menguntungkan, sahut yang lain. Marilah kita coba melihatnya. Tidak seorang pun yang menjawab. Di dalam kegelapan, Kiyai Gringsing dan Sumangkar hampir tidak dapat melihat orang-orang itu. Namun pandangan mati mereka yang tajam, masih juga dapat menangkap bayangan-bayangan yang bergerak-gerak dan kemudian berjalan meninggalkan tempat itu. Sejenak kemudian, mereka telah benar-benar hilang di dalam kegelapan terlindung oleh pepohonan. Bahkan langkah kaki mereka serta desih dedaunan telah tidak terdengar lagi. Sejenak kemudian, Kiyai Gringsing menarik nafas dalam-dalam. Namun ia masih harus berbisik, mereka pergi ke sebelah timur Jatianom. Ya, orang-orang itulah yang diperhitungkan oleh Kilurah Beranjangan, sahut Sumangkar. Tetapi mereka mengetahui bahwa Raden Sutawijaya mengirimkan orang ke Jatianom. Tetapi mereka tidak memperhitungkan sejauh Kilurah Beranjangan dan para pemimpin Mataram. Mereka hanya sekedar menduga bahwa Mataram yang agaknya tidak mereka ketahui siapa orangnya itu telah menyerahkan sebuah bingkisan yang banyak kepada Untara. Tetapi siapakah mereka sebenarnya, guru bertanya Agung Sedayu. Kami belum tahu pasti. Apakah mereka bukan justru orang-orang pajang sendiri yang menghendaki agar segera mendapat perintah untuk menghancurkan Mataram? Kiyai Gringsing menggeleng, nadanya bukan orang pajang. Dan agaknya Untara telah berbicara dengan beberapa orang senapati yang lain, sehingga para pemimpin prajurit di pajang mengetahui rencana Kilurah Beranjangan. Dan mereka tidak akan dengan membabi buta meneruskan rencananya untuk mengaku orang-orang Mataram, karena mereka akan segera dikenal oleh Kilurah Beranjangan itu. Jadi kesimpulan guru sahut Suandaru. Bukan orang-orang pajang, tetapi pasti juga bukan orang Mataram. Apakah mungkin mereka pengikut-pengikut Kiyai Damar dan Kiyai Telapak Jalak? Bahkan mungkin kedudukan mereka lebih tinggi dari para hantu di alas mentaok itu, sahut Kiyai Gringsing. Mungkin di antara mereka terdapat orang yang sebenarnya berada di belakang tabir dan menggerakkan kendali atas Kiyai Damar dan Kiyai Telapak Jalak serta orang-orang yang lain lagi. Agung Sedayu dan Suandaru mengangguk-anggukan kepalanya. Namun tiba-tiba saja Suandaru bertanya, tetapi, jika mereka adalah orang-orang yang memiliki kelebihan dari Kiyai Telapak Jalak, apakah mereka tidak sangat berbahaya, guru? Dan apakah kita akan dapat mengikutinya dan menyadap pembicaraan mereka? Tentu bukan orang-orang yang duduk di perapian itu. Maksudku, yang akan memimpin mereka. Yang memimpin keseluruhan gerak dari orang-orang yang tidak mau melihat Mataram menjadi tempat yang ramai, seperti juga sebagian orang-orang pajang yang tidak mau melihat Mataram menjadi sebuah kota. Kedua murid Kiyai Gringsing itu mengangguk-angguk. Tetapi Agung Sedayu masih juga bertanya, guru, apakah sebabnya pajang berkeberatan? Bukankah pati dan kota-kota di pesisir berkembang dengan pesat pula? Adipati-adipati di daerah timur juga. Menumbuhkan persoalan-persoalan tersendiri. Tetapi mengapa perhatian Sultan Adiwijaya justru ditujukan kepada daerah yang baru berkembang? Daerah yang masih terlalu lemah, dibandingkan dengan daerah para Adipati yang sudah tumbuh semakin kuat itu. Atau barangkali akulah yang sama sekali tidak dapat membayangkan kesiagaan prajurit pajang di daerah-daerah lain yang dianggapnya juga bergolak? Tidak, Agung Sedayu. Perhatian pajang kini terutama tertuju kepada Mataram, jika demikian, kenapa, guru? Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam. Katanya kemudian, meskipun kadipatan yang lain lebih kuat dari Mataram sekarang, Agung Sedayu, tetapi di daerah-daerah itu tidak ada sebuah nama yang mempunyai pengaruh sebesar Raden Sutawijaya dan Ki Gede Pemanahan. Di daerah pesisir tidak ada seorang pun yang sangat dihormati oleh Sultan Adiwijaya seperti Ki Gede Pemanahan dan yang memiliki kemampuan mengemudikan pemerintahan seperti orang tua itu. Itulah sebabnya, beberapa orang di pajang menjadi sangat cemas melihat perkembangan Mataram. Terutama para senapati yang masih tetap menganggap pajang sebagai pusat dari perkembangan tanah ini. Agung Sedayu mengangguk-anggukan kepalanya. Ia dapat mengerti keterangan gurunya itu. Ternyata, bahwa seseorang memang dapat menjadi sangat berpengaruh atas suatu persoalan yang sedang berkembang. Namun sebelum Agung Sedayu bertanya lebih lanjut, maka Ki Gede Gringsing pun berkata, kita mengikutinya sampai kelemah cengkar. Bagaimana dengan kuda-kuda itu, guru bertanya Suandaru. Biar saja ia berada di pategalan itu. Tidak akan terjadi apa-apa atas mereka. Mungkin kuda-kuda itu sekarang sedang tidur dengan nyenyak. Suandaru mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi ia tidak bertanya lagi. Kita akan memintas, sehingga kita akan mendahului mereka sampai kelemah cengkar, berkata Ki Gede Gringsing kemudian. Apakah mereka tidak juga memilih jalan memintas bertanya Agung Sedayu? Agaknya mereka bukan orang yang tinggal di sekitar daerah ini. Mereka tidak mengenal jalan-jalan sempit di tengah hutan ini. Apakah guru mengenalnya? Hi, bukankah aku orang Dukuh Pakuon? Oh, Agung Sedayu mengangguk-anggukan kepalanya. Gurunya, yang juga bernama Temi Metir, itu memang pernah tinggal di Pakuon untuk waktu yang cukup lama, sehingga tidak mustahil jika dukun tua dari Dukuh Pakuon itu mengenal jalan-jalan setapak di daerah ini. Demikianlah, maka mereka berempat pun segera berangkat menyusuri pinggiran hutan. Namun kemudian mereka pun segera memotong, setelah mereka menemukan sebuah jalan sempit yang memintas. Mereka menyusup pepohonan dan pohon-pohon perlu. Tetapi hutan ini tidak segana salah setamak baya, apalagi alas mentawa. Karena itu, bagi keempat orang itu, perjalanan mereka bukannya perjalanan yang terlampau sulit. Meskipun demikian, terbersit juga sebuah kenangan di dalam hati Agung Sedayu. Sejak kecil ia mendengar cerita tentang lemah cengkar yang angker. Menurut kata orang, di daerah lemah cengkar terdapat seekor harimau putih yang jauh lebih besar dari harimau kebanyakan. Bahkan lebih besar dari macan gembong sekalipun. Sudah tentu, bahwa menurut cerita macan putih itu sama sekali bukan harimau sebenarnya, tetapi harimau jadi-jadian. Agung Sedayu mengerutkan keningnya. Terkenang pula ketika ia untuk pertama kali mengikuti kakaknya, Untara. Betapa ia dibayangi oleh wajah-wajah hantu yang menakutkan. Untunglah, ketika ia berada di alas mentawok, hatinya sudah tabah menghadapi wajah-wajah hantu yang menakutkan itu. Jika sekiranya ia dilepaskan di daerah alas mentawok selagi ia masih dibelenggu oleh perasaan takutnya, maka ia tidak akan lebih baik dari orang-orang yang ketakutan di daerah yang sedang dibuka itu. Tetapi kini, Agung Sedayu tidak lagi dihantui oleh cerita tentang macan putih di lemah cengkar. Bahkan sejenak kemudian, pikirannya sudah beralih kepada orang-orang yang sedang diikutinya itu. Setelah beberapa lama mereka berjalan, maka mereka pun menjadi semakin dekat dengan daerah lemah cengkar. Sebuah hutan kecil terbentang di sebelah utara daerah yang masih liar itu. Beberapa batang pohon yang besar tumbuh di antara kekerdilan semak-semak. Dan di atas sebuah puntu kecil terdapat sebuah batu yang aneh. Seolah-olah batu itu diatur oleh tangan manusia dan diletakannya di atas gumuk kecil itu. Kita menunggu di sini. Mereka pasti akan melintas jalan ini, berkata Kiai Gringsing. Kedua muridnya dan Kisumangkari hanya menganggukan kepalanya. Mereka percaya, bahwa Kiai Gringsing seakan-akan memiliki firasat yang sangat tajam. Demikianlah, mereka kemudian bersembunyi di balik semak-semak untuk menunggu orang-orang yang semula mengelilingi perapian dan yang kemudian berusaha untuk menemukan pangkal yang baik bagi usaha mereka mengacaukan Jatianom. Ternyata bahwa perhitungan Kiai Gringsing tidak salah. Sejenak kemudian, mereka telah mendengar suara ranting-ranting perdu yang berpatahan. Kalian di sini, Agung Sedayu dan Suandaru. Kali ini kita tidak sekedar mengintai orang-orang yang duduk mengelilingi perapian. Tetapi kita akan mengikuti mereka bergeser dari satu tempat ke tempat yang lain. Jangan pergi kemanapun. Aku berdua bersama Kisumangkar akan mengikuti mereka dan akan mencari kalian ke tempat ini jika kami sudah merasa cukup. Ia melihat kekecewaan membayang di wajah kedua muridnya. Namun kali ini Kiai Gringsing tidak dapat mempertimbangkan kemungkinan lain yang lebih baik. Betapapun kecewa bergejolak di dalam hatinya, namun kedua murid Kiai Gringsing itu harus mematuhi kata-kata gurunya, karena hal itu pasti sudah dipertimbangkannya baik-baik. Sesaat kemudian, maka ketujuh orang yang sedang mereka tunggu itu pun lewat beberapa langkah di hadapan Kiai Gringsing menuju ke rumpun-rumpun perdu yang lebih lebat di pinggir hutan kecil agak ke utara. Dengan isyarat, Kiai Gringsing mengajak Kisumangkar untuk segera mengikuti mereka tetapi untuk sementara keduanya tidak berani mendekat, karena mereka masih berada di tempat yang agak terbuka. Namun ketika kemudian mereka memasuki hutan perdu yang liar, barulah keduanya berusaha untuk mengikutinya dari jarak yang semakin dekat. Ternyata tempat ini cukup baik, desis salah seorang dari mereka. Tidak ada yang segera menanggapi. Tetapi mereka berjalan terus menelusuri rumpun-rumpun perdu yang menjadi semakin lebat, dan kemudian sampai di daerah hutan kecil yang gelap. Sesaat kemudian, pemimpin mereka itu pun berkata, kita berhenti sebentar. Kita pertimbangkan tempat ini. Orang-orang itu pun kemudian berhenti. Mereka berdiri menghadap ke Jatianom. Kita akan membuat pertimbangan-pertimbangan, berkata pemimpinnya, apakah tempat ini lebih menguntungkan atau tidak, dibandingkan dengan hutan melandingan sebelah barat Jatianom. Kawan-kawannya tidak segera menyaut. Kita akan menyerang Jatianom dan berusaha membuat kegaduhan sejauh-jauh mungkin. Kita mengharap betapapun mereka bersiaga, namun mereka akan lengah juga sepeninggal untara, karena pengamanan mereka pasti sebagian terbesar mereka tujukan bagi untara dan para perwira yang hadir di Jatianom dan akan membawa untara ke penging. Kegaduhan yang timbul pasti akan segera membuat rangga para samarah dan mempengaruhi untara untuk segera bertindak setelah hari-hari pertamanya diluatinya. Dari tempat ini, kita dapat mencapai sendang gabus tanpa kesulitan. Kita akan menghindari jalan langsung ke Banyu Asri. Yang harus kita lakukan adalah memasuki rumah untara. Bukan rumah Widura. Tetapi prajurit pajang sebagian terbesar ada di Banjar Kademangan. Jika kita tidak segera mencapai rumah untara, maka para peronde akan sempat membangunkan para prajurit yang ada di Banjar dan juga yang berpencaran di sekitarnya, sahut seseorang. Kita akan berputar lewat sebelah selatan. Justru di sebelah timur Banyu Asri. Jika demikian, apakah tidak lebih baik kita berada di sebelah barat? Jika kita terpaksa harus secepatnya menghilang, kita dapat naik ke lereng Merapi, dan bersembunyi di sekitar bekas pada pokan Tambakwadi. Tetapi untuk mencapai rumah untara yang dipergunakan sebagai tempat tinggal para perwira itu, kita lebih baik datang dari arah ini. Kita akan membunuh beberapa orang perwira, kemudian kita dapat menghilang ke barat, Karena jika ada kesempatan membangunkan para prajurit di Banjar, mereka akan datang dari arah timur. Jadi kenapa kita harus datang dari arah timur juga? Supaya tidak menimbulkan kemungkinan ada persiapan lebih dahulu di bagian barat, jika memang ada satu dua orang peronda yang melihat salah seorang dari kita yang akan menyusup masuk. Dan jarak untuk mencapai rumah untara agaknya lebih aman, karena pengamanan daerah ini pasti akan ditekankan di daerah barat, karena mereka masih harus mengawasi rumah Widura. Jadi kenapa kita tidak menghindar ke timur juga bertanya yang lain? Sudah aku katakan, jika ada satu dua orang yang sempat membunyikan tengara, prajurit-prajurit yang ada di Banjar akan bangun dan mereka akan datang dari arah timur. Namun kita berharap, bahwa mereka masih tetap nyenyak ketika kita datang. Sejenak tidak ada seorang pun yang segera menyaut. Agaknya mereka sedang merenungi rencana itu. Daerah ini memang baik mereka jadikan daerah persiapan. Sedang daerah lereng merapi adalah daerah yang baik untuk mereka jadikan tempat menghindar. Batu-batu padas yang besar dan liku-liku lereng yang berselimut batang-batang perdu memberikan kemungkinan lolos yang sebesar-besarnya. Apalagi mereka sempat meninggalkan kademangan jatianom, kemudian memasuki alas melandingan yang meskipun tidak begitu luas, mereka akan dapat hampir memastikan untuk berhasil menyelamatkan diri di lereng-lereng yang berbatu padas. Untuk beberapa saat lamanya orang-orang itu masih berdiam diri sambil mengawasi keadaan di sekitarnya. Tetapi gelap malam rasa-rasanya menjadi semakin pepat, sehingga sejenak kemudian, salah seorang dari mereka berkata, aku kira kita dapat mengajukan rencana ini. Tetapi sebaiknya besok siang kita melihat keadaan ini untuk mendapatkan kepastian. Di siang hari? Ya, berbahaya sekali. Tentu tidak perlu kita semua berbareng datang kemari. Aku akan datang dengan seorang dari kalian. Hanya dua orang? Ya, tentu tidak akan menumbuhkan kecurigaan. Adalah merupakan hal yang biasa bila dua orang berjalan bersama-sama. Apakah yang aneh? Jika kita datang bertujuh, memang hal itu akan dapat menumbuhkan persoalan. Kawan-kawannya hanya mengangguk-anggukan kepalanya. Memang mereka harus melihat keadaan ini di siang hari supaya mereka dapat memastikan apa yang harus mereka lakukan. Marilah, kita sekarang pergi. Apakah kita tidak melihat Jatianom? Tidak ada yang baru di Jatianom. Besok pun tidak ada. Tetapi besok kita dapat melihat Banyu Asri yang sepi, setelah Untara pergi. Lusa kita akan melakukan rencana kita memasuki Jatianom itu. Tidak ada seorang pun yang menyaut. Marilah, gumam pemimpinnya itu sambil melangkah. Sejenak kemudian mereka pun berjalan berurutan meninggalkan tempat itu. Dalam pada itu, Sumangkar dan Kiai Gringsing yang mengintip mereka, membiarkan mereka pergi. Mereka sama sekali tidak berbuat sesuatu, selain memandang bayangan yang kehitam-hitaman itu hilang di dalam kelam. Sejenak kemudian, barulah mereka berdiri sambil menggeliat. Sambil mengangguk-anggukan kepalanya, Kiai Gringsing berdesis, rencana yang baik. Sumangkar pun mengangguk-angguk pula, katanya, tentu rencana ini disusun oleh orang yang cukup berpengalaman. Ya, sahut Kiai Gringsing, kita harus berhati-hati. Kita tidak dapat menghadapi mereka tanpa orang lain. Prajurit-prajurit itu. Kita harus berhati-hati. Siapa tahu, bahwa ada orang-orang mereka yang menyusup di dalam lingkungan keprajuritan. Sumangkar mengangguk-angguk dan mengangguk-angguk. Tetapi ia tidak segera menemukan sesuatu untuk mengatasi persoalan itu. Marilah, kita kembali kepada Agung Sedayu dan Suandaru. Barangkali kita akan menemukan sikap sambil berjalan. Keduanya pun segera kembali ke tempat mereka meninggalkan Agung Sedayu dan Suandaru. Kiai Gringsing menggeleng-gelengkan kepalanya ketika dilihatnya Suandaru sedang tidur dengan nyenyaknya. Dapat juga ia tidur nyenyak, desis Kiai Gringsing. Agung Sedayu tersenyum sambil menjawab, Ia kecewa sekali karena kami tidak boleh ikut serta. Karena itu, lebih baik baginya untuk tidur saja daripada menggerutu tidak habis-habisnya. Kedua orang tua-tua itu pun tersenyum. Ternyata percakapan itu telah membangunkan Suandaru, sehingga sambil menggeliat ia berkata, Apakah sekarang sudah fajar pagi? Sudah lewat, jawab Agung Sedayu. Suandaru pun kemudian berdiri sambil bertanya, Di mana orang-orang itu, guru sudah pergi? Pergi? Dan kita membiarkan mereka pergi tanpa berbuat apa-apa kita tidak berbuat apa-apa. Kenapa guru Agung Sedayu pun bertanya, Bukankah mereka orang-orang yang berbahaya? Ya, mereka memang orang-orang yang berbahaya. Tetapi kita tidak dapat berbuat sesuatu atas mereka itu sekarang. Dengan demikian, kita tidak akan dapat menemukan kepalanya, Kecuali ekornya saja, seperti seekor cicak, Meskipun kita mematahkan ekornya, Maka ekor itu akan segera tumbuh kembali. Kedua murid-muridnya tidak menjawab, Meskipun mereka belum mengerti alasan gurunya itu yang sebenarnya. Mereka bukannya orang-orang terpenting dari lingkungan mereka, Berkata Kiai Gringsing. Mereka hanyalah semacam penunjuk jalan, Atau petugas-petugas sandi. Tetapi jika kita menangkap mereka, Maka mereka tidak akan dapat memberikan keterangan lebih jauh kepada atasan mereka. Ya, karena mereka tidak kembali kepadanya. Tetapi, bahwa mereka tidak kembali ke pangkalan itu pasti menimbulkan persoalan bagi mereka. Jika mereka bukan orang-orang yang sangat dungu, Maka mereka pasti akan segera merubah rencana mereka. Perubahan rencana itu sangat merugikan bagi kita. Sekarang kita sudah dapat mengetahui rencana ini. Agaknya mereka mendapat kepercayaan penuh untuk menentukan dari mana mereka datang dan kemana mereka akan pergi. Jika rencana itu berubah, Kita tidak akan dapat mengerti apakah yang akan mereka lakukan kemudian. Tetapi apakah kita dapat memastikan bahwa pendapat orang-orang itu akan diterima oleh atasannya? Menilik pembicaraan mereka, Mereka adalah satu-satunya kelompok yang mendapat tugas untuk menentukan garis serangan, Jawab gurunya, Namun kemudian, Tetapi memang tidak mustahil, Bahwa mereka hanya dapat memberikan bahan dan pertimbangan. Meskipun demikian inti dari rencana itu sudah kita ketahui, Sehingga kita dapat menentukan sikap. Terima kasih telah menonton!